Tetangga kita kali ini adalah salah satu aktor terbaik tanah air. Bahkan dia sempat disebut sebagai Raja Sinetron di era 90-an berkat sinetron yang ngehits pada waktu itu. Hati seluas samudera, tersanjung, dan bela vista, dan masih banyak lagi. Yes! Kita akan ngobrol bareng dengan Jeremy Thomas. Kita akan ngobrol soal nilai kehidupannya dan rahasia pernikahan Jeremy dengan Ina yang sudah melewati tahun perak. Namun beberapa tahun yang lalu, keluarga Jeremy Thomas melewati sebuah cobaan berat. Di sini, dia akan berbagi lebih dalam soal pengalaman tersebut. Dan inilah kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Alright, tetangga-tetangga gue langsung aja. Ini dia Jeremy Thomas is in the house. What's up? I'm good, apa kabar Den? Very good, gue sangat tersanjung lu mau datang ke sini. Waduh, terima kasih. Cik gila. No pun intended. Bro, wow you know like tersanjung, Bella Vista. Apa lagi ya sinetron gue? Sinetron gue itu oke yang lumayan cukup apa namanya melekat di ati masyarakat tuh Hati Seluasamudera. Hati Seluasamudera. Hati Seluasamudera itu my first debut with Paramita and Anjas. Right. Lalu Bella Vista of course. Right. Istri Pilihan, diantara dua pilihan, Dewi Fortuna, Janjiku, Tersanjung, banyak lah, banyak. Bro, how many kayak sinetron tuh berapa judul kalau misalnya? Kalau judul gini. You lost count atau? No, kalau judul gue rasa ya yang hit itu kurang lebih 20, gue gak tau mungkin kalau sampai sekarang mungkin sekitar 30-40 judul. Tapi kalau tahunnya cukup panjang. Jadi gue mau mulai itu 1994 sampai produktifnya itu betul-betul sampai hampir 15 atau 16 tahun. Masuk di dunia entertainment juga tahun sekituan? Gini, gue tuh saya besar di Sumatera dan orang tua di Rumbaip kan. Baru orang tua, saya tuh kerja di perusahaan minyak di Caltex dan waktu itu harusnya saya berangkat ke Amerika buat kuliah. Cuman abang saya menghabiskan duit kuliah, akhirnya bapak saya bilang, abang lu ngabisin duit kuliah lu tuh. Jadi akhirnya saya kuliah di Jakarta, which is okay. Lalu saya masuk di Atma Jaya dan saya tuh dari SMA itu udah hobby fitness. Karena lifestyle di tempatnya saya lahir itu di Rumbaip di Caltex itu sport facility karena itu develop by American company semuanya gratis. Gym, tenis, bowling, you know it, sepak bola. Akhirnya saya lumayan cukup inilah jaman dulu tuh kan, kalau jaman sekarang kan makin kita lean, makin kita, itu makin sehat. Kalau jaman dulu agak-agak berotot dikit lagi. Kayak aderai gitu, jadi kayak patut. Not sebesar aderai, tapi lumayan lah jaman dulu tuh memang lagi musim tuh yang agak kekar gitu. Jadi gini nih, ada cerita yang lucu dan waktu saya dipanggil ke PH, waktu Pak Aram itu, saya dipanggil berdasarkan foto yang mereka lihat. Waktu saya melihat foto itu, saya baru ingat, oh ini foto, difoto oleh seorang teman saya yang fotografer yang nge-gym bareng saya. Yang hobinya tuh kalau orang selesai nge-gym, dia suka bilang, eh gue fotonya nung lu ke genteng di atas. Yang apa namanya, badan-badan, dia mungkin saya gak tau apakah di agensi atau apa. Akhirnya waktu saya melihat foto itu, saya lihat, wow ini foto yang saya dipotohin di tempat fitness saya yang sore-sore. Dan apa namanya, dan akhirnya ya itu ketemu Pak Aram, ketemu setelah. Tunggu, tapi gara-gara foto itu yang sebenarnya cuma iseng-iseng aja gitu ya. Iya, foto itu iseng-iseng aja. Itu malah breakthrough ke Multivision sampai akhirnya, you had your sinetron dan lain-lain sampai menjadi Jeremy Thomas yang kita kenal sekarang. Karena saya gak pernah mimpi menjadi, saya gini, saya sebenarnya orangnya cukup introvert gitu loh. Oke. Introvert dan saya itu very western approach. Karena dari kecil udah besar di Caltex, Caltex itu 70% itu expatriate. Oke. Caltex itu kalau misalnya boleh tau, itu kan kayak apa sih tempat ini minyak gitu misalnya. Iya, kalau Daniel tau, kalau Daniel Google kontribusi namanya Minas, minyak nasional. Oke. Yang ada di Indonesia itu datangnya dari tempat lahir saya. Ah, wow. Di Riau, namanya Minas, dioperate sama Saffron dulu. Sekarang namanya, dulu namanya Caltex. Oke. Nah itu 70% isinya Amerikan. Oke. Jadi aku was born in that, apa namanya, environment. Bokap orang Indonesia atau? Orang Indonesia. Orang Indonesia? Kita orang Indonesia semuanya. Oke. Tapi maksudnya ada turunan? Yes. Pasti. Kalau dari nyokap itu ada, nyokap gue tuh ada Belanda, ada Filipinanya dan dari garis Portugisnya. Wow. Kalau bokap, kalau liat dari gue udah pasti ada keturunan Indianya. Itu dari bokap. Cuman, besarnya semuanya kita itu di Sumatera, di Pekanbaru. Wow. Oke. Nah bokap gue kenapa bisa masuk Caltex? Karena bokap gue beredukasi pendidikan Belanda. Waktu Caltex masuk ke Indonesia, mereka mencari dua karakter. Satu engineer, satu orang yang bisa berbahasa Inggris. Bapak gue tidak engineer, tapi orang yang masuk berbahasa Inggris dan berbahasa Belanda. Tahun 50-an sekian gitu. Perang lebih begitu. Right. Right place, right time, dan kebetulan ada satu perusahaan yang ini. Iya. Dan lu akhirnya grow up disitu. Lahir, besar, tumbuh. It's amazing. Yeah, here we go, sampai sekarang. Bro, oke. So, ketika lu ke Jakarta, dan habis itu lu jadi model iklan dan yang lain, dari orang tua lu sendiri sebenarnya oke aja tuh. Bapak gue, saya cukup admire my dad. Bapak gue tuh memberikan satu fundamental yang simple gitu. Kalau lu ingin menjadi sesuatu, jadilah sesuatu yang baik. Atau terbaik. Lu jangan menjadi sesuatu yang tanggung atau tidak serius. Jadi, bapak gue gak pernah mengharuskan anak-anaknya, wah lu harus jadi ini, harus jadi ini, harus jadi ini. Bapak gue gak, bapak gue menurut bapak gue, ya, kalau lu memang suka dan menyenangkan pekerjaan itu, lakukan dengan serius. Karena sesuatu yang dikerjakan dengan baik dan serius, ya hasilnya juga sesuai dengan effort. Wow. Jadi, waktu gue kuliah, di Atma Jaya tuh tahun 96. Setelah 3 tahun, no, no, no. Tahun, gue kerja 2003. Waktu gue beli mobil pertama dari hasil iklan gue tuh tahun, ya sekitar tahun 2003 lah. Tahun 2003 tuh gue udah bilang ke my dad-dad, gue pikir dari biaya iklan gue, gue udah kayak bisa sendiri nih. Tahun 2005 official gue bilang ke bapak gue, waktu itu gue udah hampir selesai kuliah bahwa, you don't need to subsidize me anymore gitu. Itu umur, my first house gue beli tuh umur 26. Wow. Gitu loh, my first house umur 26. Dari sinetron lah itu ya. Iklan sinetron. Ya, ya. Jaman 2006 di sinetron. Jadi rumah orang tua gue tuh di sinetronnya blok A, gue beli di sinetronnya ujung sana lah, blok F kurang lebih seperti itu. Tapi itu bener-bener, gue masih ingat pas gue pertama kali beli apartemen ini actually. Itu kayak ada rasa kebanggaan tersendiri, dengan keringat jerifan kita gitu, tanpa like, So then, ketika lu akhirnya masuk sinetron, nama ini banget gitu ya, tapi at the same time, lu memutuskan untuk menikah juga gitu, di umur 25 gitu. And I feel, itu menarik sih menurut gue ya, karena lu menikah muda, dimana lu lagi terkenal-terkenalnya, you know what I mean like, kebanyakan orang justru kayak gak, gak mengambil jalan itu gitu. Mereka yang kayak, ya nantilah kita liat lah gitu. What was the thinking behind it? Okay, that's very good question. Pertama, gue karakter orangnya, yang tidak pernah ngerasa, pijakan gue sampai dimana. Jadi gue gak pernah merasa bahwa, kalau gue, eh gue nih celeb, berarti gue harus mulai men-setting diri gue, gue beruntung dengan karakter yang seperti itu. Maaf, jadi pijakan lu gak tuh? Maksud gue kayak, gue gak pernah ngerasa, bahwa gue harus, kalau gue misalnya terkenal, berarti ya gini loh, gue tidak pernah mengkorbankan, mengkorbankan, keinginan privat gue, gara-gara status gue. Jadi gue balik, kalau memang gue ingin, gini ya, yang bikin, gue, ketemu Inak tuh sebelum gue main Sinatron. Oh wow. Jadi gue ketemu Inak, kita sama-sama bintang iklan. Right. Gue kita sama-sama cukup sering ketemu di set. Oke. Sampai satu hari, kita ketemu juga di set untuk, iklan, minuman tonik, gue lupa lah. Right. Lalu kita dekat, dan segala macam-segala macam, dan, gue ngerasa bahwa, ya kalau gue enjoy seperti ini, ya gue enjoy aja gitu loh. Tanpa gue pikirkan, wah gue ngetop nih, kalau ngetop, nanti waktu itu, dan gue beruntung, gue hidup di, jaman tiga. Jamannya telepon biasa, jamannya telepon, Nokia atau Ericsson, jamannya sosmed. Oh iya. Gue ngelewatin. Jaman dulu gue terima aja, pakai telepon dan, jadi kalau gue pulang, kuliah, pembantu gue ada, tulis tuh pak, ada telepon dari agensi ini, besok casting yang berapa. Gue ngalamin. Sebenernya gue sendiri juga, yang ngangkatin telepon rumah gue, itu nyokap gue, dia ngeliat gitu, halo. Abis itu dia ngeliat ke gue, langsung dia ngasih gue, teleponnya, dari MTV. Iya, iya, iya. Gue, ha? Mami? Apa? Iya. Gue sendiri juga sempet ngalamin tuh, oh my goodness. Jadi, apa namanya, gue men-describe pribadi gue, sebenarnya cukup klasik sih. Jadi itu, untuk menjawab pertanyaanmu, kenapa waktu itu, ya, karena waktu itu ya, gue ngerasa, waktu itu is the best time for me, with Ina gitu loh. Dan, gue gak berpikir, wah nanti kalau gue nge-top, ini, 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 ini. Jadi, mungkin gak sampai pikiran gue ke sana, tapi I think, gue selalu mengatakan, kalau pada saat itu yang baik, ya jalanin aja gitu. Ya buktinya sampai sekarang, survive kan. Survive or conquering gitu. Surviving, enduring, or conquering. Nanti kita ngomongin tuh soal marriage. So, itu amazing, karena, gue ngerasa, emang bener, gue ngerasa kayak, lu sama Ina, itu salah satu kayak role model, pernikahan, yang gue sendiri juga pengen gali juga, nanti about marriage. dan, you know, dengan Valerie sama Axel juga gitu, dan, tapi, kita masih flashback dulu, when, ketika lu main sinetron dan lain-lain, dan abis itu di tahun, lu stop berarti tahun 2010, tadi ya? Bukan 2010, gue bukan stop, sebenarnya gue mulai, mulai ngelihat bahwa industri, gini, gue ngelihat industri itu berubah tuh, di beberapa tahun, tapi, waktu kemarin itu, tahun 2000, berapa tuh ya, 2000-an 14, 2000, ya, itu gue ngerasa bahwa, ada shifting, which is okay, shifting dari trend ini, ke trend, tapi pada saat gue ngelihat, dunia stripping, dan hasilnya seperti itu, gue ngelihat, wow, ini adalah, yang gue gak bisa keep up lagi gitu. Sekarang ini, dengan adanya, kita bilangnya OTT, jadi basically OTT ini adalah, episode-episode, yang bisa lu tonton di, handphone gitu misalnya ya, ada banyak disini, gue, sekarang ini, ngelihat banyak limited series, yang sudah ada di, OTT over the top ini ya, atau Pay TV gitu, nah, lu sendiri, tertarik, untuk ke arah situ sekarang jadinya, karena itu kan lumayan niat gitu, daripada Senator TV. Gue sekarang, involve-nya memang disitu, sebagai pemain, dan sebagai, pop-producer lah gitu, sebenarnya senetron itu, kita bilang itu drama series, gendrenya, gendrenya adalah, drama series, karena memang dia drama berseries, jadi, OTT itu adalah, balancing positifnya, terhadap, drama series yang negatif, yang tidak terpola, yang tidak, yang tidak dibuat dengan, sebagaimana harusnya dibuat, dengan adanya OTT sekarang, atau drama series sekarang, itu yang benar, dimana dibuat, diproduksi, di casting, di screen test, di edit, di evaluasi, di promo, dan di design, dengan, alat-alat, atau dengan, cinematography, atau artistik, yang memang sesuai, dengan, kompetitif di, OTT. Lu, pernah gak, pas lagi sinetron, ngerasa, irrelevant, atau, takut, bakal, tergantikan dengan yang, lebih muda misalnya, atau, you know, all that fear, of being a bintang sinetron, and the star, stardomnya, pertama, gue happy melihat, adik-adik kita yang, mendapat kesempatan, secara ekonomik baik, karena, kalau kamu hitung, kuantifikasi ekonomiknya, matematiknya, jauh lebih baik, daripada dulu, ya syuting tiap hari, satu episode, satu hari, bisa dua episode, kuantifikasi ekonomi, lebih baik, artinya, lebih tajir, udah gitu aja, lebih tajir, kata-kata keren banget aja, kalau dia ngomong ya, lebih tajir, ya gitu lah, artinya, sejelek-jeleknya mereka, mereka nabung, cuman menurut gue, gue happy buat mereka, karena mereka bisa survive, di usia muda, bisa nabung, bisa beli, bisa, cuman menurut gue, gue punya satu filosofi, Daniel tuh hanya satu, gak ada Daniel dua, Daniel tiga, Jeremy juga gitu, teman-teman kita yang lain, juga gitu, jadi, yaudah, kita menjadi diri kita, untuk menjadi, yang terbaik aja ya, pada masa sekarang, atau pada masa yang akan depan, gitu, jadi kalau misalnya, takut tergantikan, I'm not really, gitu loh, menurut gue, cuman kalau misalnya, takut, takut, saya takut, berpikir kreatif, bahwa, oh, gue nih gak kreatif lagi, itu yang menjadi kekhawatiran gue, misalnya, oh, gue kok jadi gak alert ya, melihat industri, oh, gue kayak, itu menjadi kekhawatiran saya, tapi kalau misalnya tergantikan ya, memang harus tergantikan, memang mereka harus, memang harus diisi oleh, generasi-generasi mereka, kenapa lu mempunyai, confidence seperti itu ya, maksudnya lu gak ada rasa, takut, you know, kekhawatiran tersebut, maksudnya, begitu kita masuk dunia entertainment, gue pikir, semua orang akan, mengalami rasa kekhawatiran, hal tersebut, gue sudah lama merasakan, pergantian transisi tersebut, gue udah lama merasakan, 2 tahun 2000, sekarang ini 2021 ya, tahun, mungkin 10 tahun yang lalu, atau 15 tahun yang lalu, itu gue udah ngerasain, bahwa, akhirnya, dan industri kita di Indonesia, itu industri ayam potong, apa itu? cepat dipotong ayamnya, cepat digoreng, cepat dimakan, keluar lagi, cari ayam baru, jadi industri kita itu, ayam potong, semuanya serba instan, instan noodle itu, tidak ada yang mengapresi, kualitas, orang-orang bilang gitu ya, kapan ya, serial kita itu bisa, kayak Korea, oh saya pernah, sorry, ini gue bisa langsung jawab, gue pernah dipanggil, seorang pejabat, yang cukup concern, terhadap industri kreatif, saya dipanggil, datang ke kantornya, saya cukup dekat dengan dia, dia cuma curhat, Pak Jokowi itu bingung, dia bilang, atau ya Pak Jokowi, and the gang bingung, kenapa, industri kita ini, gak bisa seperti Korea, lalu saya bilang, saya punya jawabannya, saya bilang, kasih tau aja, bukan ke Pak Jokowi lah, atau ke siapalah, yang terkait, apa, gampang pak, saya bilang, gak usah mikir panjang, series kita, satu hari, satu episode, mereka, satu episode, dua minggu, dia bingung, oke, maksudnya apa Jeremy, dengerin baik-baik Pak, series kita, satu hari, satu episode, series mereka, satu episode, dua minggu, ah oke, berarti ada sesuatu, yang dipotong kompas, iya, dia bilang, bapak mau, bapak mau menjadi, kita mau menjadi, pelari sprinter, yang menang di olimpiade, gak mungkin, potong kompas, lu mesti latihan, den, bangun jam lima, sit up, angkat besi, makan protein, itu diukur, jadi pro, kalau misalnya, dalam suatu siklus, itu dipotong, bagaimana kita, mau chief disini, lalu saya bilang, bintang korea, satu juta dolar, pak, fee nya per episode, so, jadi gini loh, mimpi boleh, keinginan boleh, tapi ya, semua tuh harus ada, effortnya gitu, harus ada, kedisiplinan sendiri, untuk menuju ke, impian tersebut, orang Indonesia tuh, sangat disiplin, orang Indonesia tuh, sangat disiplin, sangat baik, sangat ingin bekerja, tapi industri nya, didukung gak dengan itu, lu yakin gak, bahwa pemain bola nyakit, pemain bola anak-anak, pemain bola Indonesia hebat, hebat, secara individu, tapi mereka harus didukung, infrastruktur lain loh, jadi orang, kebagusan individu, atau individual skills, itu hanya bisa, baik, jika ada serial infrastruktur, yang mendukung dia, menjadi, orang yang lebih baik, atau pro, itu sangat bagus, kalau menurut gue, sama industri kita juga begitu, saya bilang orang Indonesia cantik, agnis kita paling banyak, di seluruh dunia, apa yang lu gak bisa lihat, dari Sabang sampai Merauke, bentuknya beda-beda, keren-keren, strukturnya kecil-kecil, tinggi-tinggi, bagus-bagus, badannya mereka, dan kita very ethical, orang Indonesia, orang yang selalu ramah, dan tertawa dalam kondisi apapun, you've been to Europe, lu lihat bagaimana Steve-nya, orang di sana, orang Indonesia baik-baik, cuman ya ini kan, mesti di monetizing dengan baik, sehingga menjadikan satu industri, gitu, kalau misalnya, kita hanya baik, dan tidak di monetize, ya kita akan seperti ini sendiri, saya ingin berbicara dengan Anda, sekarang mari kita pergi ke, spiritualitas, bagaimana ya, hubungan lu sendiri dengan Tuhan, di saat-saat, dulu pas main sinetron, tenar-tenarnya, dan lain-lain, itu, apa yang itu seperti? Pertanyaan Daniel ini, generik sebenarnya, sangat generik, tapi jawabannya gak bisa generik, gitu loh, saya besar, dan tumbuh, lahir, di keluarga yang, Roma Katolik, Roma Katolik, saya cukup aktif, waktu kecil, sebagai putra-putri altar, Miss Dinar sempat ya, Miss Dinar, saya Miss Dinar yang cukup aktif, dan semua, dulu, sekarang namanya Romo, dulu namanya pastor, semua pastor saya itu FX, oh, Franciscus, dan saya masih ingat namanya, Guido Paolucci, Ferraro, Romano, waktu kita kecil itu, kita di, di preaching, atau di, di kasih tau, kotbahnya, itu dengan, FX semuanya, jadi diajarin bahwa manusia itu, harus, jadi mereka tidak lagi melihat, lebih ke, ke Alkitab, tapi mereka melihat, sebagai manusia seutuhnya, oke, jadi yang diajarin itu adalah, bahwa manusia seutuh itu, Anda, di dunia, Anda harus menjadi manusia seutuhnya, Alkitab itu adalah, guidance bagaimana Anda melihat kebaikan, atau ajaran, tapi bagaimana Anda menjadi, manusia seutuhnya, itu adalah hubungan privat Anda ke atas, satu, yang kedua, saya penggemar Ibu Teresa, oke, makanya anak saya yang cewek, saya kasih nama Valerie Teresa Thomas, oke, karena Ibu Teresa, punya fundamental, jadi ini semua berkaitan dengan, apa yang kamu lihat sekarang, atau bagaimana saya mengendalikan, karena waktu saya kecil itu, hubungan, relasi saya dengan Tuhan itu, itu karena gereja kita juga gak gede, dan sifatnya silent dan small, jadi, kekusukan itu, sampai sekarang menjadi, pedoman saya, oke, karena bagi saya, orang beda-beda ya, beda-beda, tapi kekusukan, atau relasi terhadap Tuhan itu, bagi saya adalah, temannya si silent ini, kesendirian, keheningan, privat, itu adalah, relasi saya dengan Tuhan, jadi, kalau kamu tanya, bagaimana, Jeremy mengartikulasikan, apa namanya, hubungan ya, at any time, at any time, lu mesti believe, bahwa, kanan, kiri, atas bawah lu, ada guardian angel, yang ngeliat lu, kalau lu lupa, ya, bahwa mereka dekat sama lu, there's maybe your downside, tapi gue believe, bahwa, gini loh, kekuatan kepercayaan itu, harus lu carry all the time, tanpa lu sadar, apa tidak sadar, kalau lu lagi ingin, appreciated, karena Tuhan suka disapa, ya lu berdoa, karena Tuhan suka disapa, dan Tuhan tidak suka dilupakan, ini melalui versi gue kan, Yesus kan gak suka sendiri, dia selalu, minta ada teman, dan segala macam gitu loh, tapi kalau misalnya lu lupa, ya itu, apa namanya, neglectnya lu lah, itu bukan kesalahan, itu neglect, itu lalainya lu, tapi kalau misalnya lu, kayak gue nih, kalau gue shooting di luar negeri, ritualisme gue, jauh lebih produktif, misalnya gue kemarin, shooting di Perancis, itu everyday gue jalan, lari dan, ke gereja katoliknya, di Momart, gue spend, half an hour disana, pray gue pulang, jalan, karena akses disana gampang, waktu gue di UK juga, waktu di UK, nah beda dengan di Jakarta, di Jakarta, it's difficult for you to just walk without car, ngerti gak, tapi kalau gue di luar negeri ya, gue kerjakan itu semua, karena aksesibel itu pakai jalan, jadi cara menyampaikannya juga berbeda-beda, gue suka menyampaikan suatu kebaikan itu, dengan hal-hal yang, yang menurut gue, sifatnya implicit gitu loh, implicit, misalnya kayak jaman dulu, kayak Daniel bilang sekarang, wah Jeremy, udah menikah, 27 tahun, apakah itu contoh yang baik, dan segala macem, iya, contoh, tapi itu semuanya pakai effort, dan segala macem gitu loh, jadi banyak cara lah, banyak cara, gue mengartikulasikan kebaikan, sesuai dengan, latar belakang yang gue dapat tadi gitu loh, apakah gue ingin, sesuatu yang berbeda, menurut gue, so far sih gue oke sih, cuman ya kadang-kadang ya, gue mesti lebih banyak menyapa aja, karena menurut seperti yang gue bilang bahwa, di agama gue, ya Yesus sukanya disapa gitu loh, sukanya diingat terus, sukanya disapa, tapi ya, dalam ritual gue sehari-hari, ya gue lakukan itu, sehapaan tuh bermacam-macam loh Daniel, Daniel membantu orang aja tuh udah sehapaan, Daniel melihat, lu ngebantuin orang, tapi lu kayak nyapa Yesus juga, buat lu, udah pasti, bagaimana lu menurut itu, Daniel pernah kesusahan, dan dibantu orang gak, pasti pernah, senang gak lu, senang, berarti orang itu berbuat baik kan, baik itu kan identifikasi dengan kasih, tanpa beban ya, jadi kalau misalnya lu membantu orang, jangan bantuan itu langsung diartikulasikan dengan, ya gue membantu, gara-gara Tuhan suruh gue membantu, tidak, gue membantu ya, gara-gara gue pengen membantu, kalau lu udah punya keinginan will, untuk membantu orang, gara-gara lu senang, berarti, embedded lu berarti dengan, dengan ilahi lu, dengan iman lu, embedded itu, lu udah bersatu, tanpa lu harus lapor, gue sering dan gue lagi gak punya uang, tiba-tiba ada orang yang di bawah gue, minta tolong, ya gue bantu cariin, gue telepon orang, gue bantu cariin, tapi bagi gue, gue gak believe, oh ini gara-gara, enggak juga, menurut gue ya, mudah-mudahan lu happy, istri lu happy, anak lu happy, dengan bantuan kecil gue ya, udah, cuman karena gini loh, dalam hidup ini, pada saat lu dibantu orang, lu langsung, wah thank you banget ya, gini-gini, itu kan baik, itu kain namanya, nah kain itu kan, milik ilahi, milik kebaikan, nah gue selalu, mengartikulasikannya, dengan seperti itu, hubungan lu sendiri, dengan Tuhan, seintim itu, udah dari dulu, apa, baru-baru ini, semakin, semakin lu tua, dan lu semakin kayak, mempunyai hubungan, yang lebih spesial lagi, tapi yang pas, awal-awal, you know, tahun 90-an, gitu, ketika lu main sinetron, ketika lu ada di, you know, top of your game, and everything, like, what was that like, atau, ada gak sih momen, dimana lu lagi, jatoh banget, you know, gini, lu butuh Tuhan banget, ya gini, gue punya suatu, pendapat, Tuhan memberikan lu, berbagai macam, panca indera, five, lebih sebenarnya, jadi Tuhan memberikan lu, apa namanya, hati yang bisa sedih, senang, nangis, pilu, telinga yang dipakai, untuk mendengarkan yang baik, dan tidak baik, mata untuk melihat hal yang baik, dan tidak baik, tangan, dan kaki, dan itu harus lu pakai, dan lu rasakan dalam hidup, oke, kenapa lu harus pakai, dan lu rasakan dalam hidup, that's why we born as a human, sebagai manusia, yang punya, panca indera tersebut, dan kita, jangankan dalam kondisi, jatoh deh, lu dalam kondisi yang mungkin, lu senang juga, kadang-kadang lu ada hari, hari-hari yang lu feel, kok gue ngenak ya, kok gue, mood gue, itu namanya manusia, dan itu tidak boleh diartikulasikan, sebagai, punishment, karena gue gak percaya, Tuhan memberikan punishment, kepada lu, bahwa, oh Tuhan marah, dan Tuhan memberikan punishment, mungkin, gini loh, gue percaya, signal Tuhan itu, banyak dari universe, pada saat lu, disurrounding orang, yang vibe-nya jelek, udah pasti, outputnya tidak baik, seribu persen, gue ada pengalaman itu, pada saat lu berada di orang, yang menurut vibe-nya, konstruksi lu baik, lu akan menjadi manusia, yang lebih baik, oke, pada saat lu dalam situasi, yang mungkin lu, forget bahwa, kadang-kadang kan dalam hati kecil, lu udah bisa ngerasa, ini kayaknya salah nih, tapi tetap lu terusin, nah itu kan signal sebenarnya, atau peringatan, gue gak tau apakah Tuhan berkomunikasi, tapi kalau tanya, apakah lu pernah, deep down dan segala macam, gue believe, deep down dan segala macam itu adalah, kelalaian manusia, oke, konsekuensi dari, kelalaian lu juga gitu, kelalaian manusia itu, disebabkan faktornya banyak, gini loh, gue pernah bertanya sama pastur gue, pastur, kenapa ya, kalau orang takut kekuburan, merasa ketakutan, oh iya, Jeremy tau kenapa, karena kalau kuburan itu, selalu diidentifikasikan dengan hantu, lu sudah memfonis alam pikiran lu, kalau lu jalan di kuburan, atau jalan di malam hari, sepertinya ada yang ngikutin lu, lu udah men-setting tuh disini, sudah lu setting, lu ciptakan, lu proyeksikan, dalam suasana tersebut, lu yang ciptakan, dia bilang, pilihannya adalah, lu ingin membuka diri ke sana, apa tidak, sama dengan kehidupan, pada saat lu, misalnya, kayak gue bilang, Tuhan tuh senang disapa, pada saat lu neglek, lalai, tidak menyapa dia, berarti lu jauh dong, berarti lu akan masuk ke vibe, yang tidak baik dong, pasti ada, ada kejadian, atau ada output, nanti akhirnya baru, gue harus nyapa lagi, itu kan artinya bahwa, agama bagi gue adalah, spirituality untuk, meng-assemble, ingat loh, meng-assemble, diri lu, menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang sadar bahwa, sederhana kok, agama mengajarkan, ini baik, ini tidak baik, tidak baik, jangan dilakukan, baik teruskan, ya itu bagus, ya kan? ya, sangat mudah, itu agama, tapi pada saat, kadang-kadang lu neglek, lu lalai, lu masuklah ke sini, lu salah pilih teman, lu salah pilih pet, lu salah A, salah B, salah C, salah C, pap, ya Tuhan bilang, hey, ayo, ayo, kembalikan lagi situasinya, gue misalnya secara, misalnya gini, kenapa orang, paskah atau natal, euforia mereka menjadi, baik, lebih baik, lebih suci, sehari, ya, kenapa? karena memang, tanggal dan bulannya, gak bisa di avoid, tanggal bulannya, gak bisa di avoid, nah sekarang, dalam kehidupan sehari-hari, itu kan sebenarnya challenge, callnya kan ada dalam diri lu, gitu loh, misalnya katakan, kayak gue bilang, lu membantu orang, ya itu juga ada kain, lu melihat orang, lu menge-employ orang, itu juga ada kain, kan mengartikulasikannya banyak, tapi apakah, bagaimana lu bangkit, dalam deep down ya, kalau lu believe, bahwa ada, ada ilahi, atau ada, apa namanya, guardian angel, di samping lu, di dekat lu, dan segala macam, ya itu, lu harus apa? Sapa itu, dengan doa, dengan, bahasa batin lu, dengan lu kembali mengingat, atau yang paling gampang, yang selalu gue bilang, kepada keluarga gue, masalah itu, tidak ada yang selesai sehari, masalah tidak ada yang selesai, sepuluh hari, masalah tidak ada yang selesai, dua puluh hari, masalah tidak ada yang selesai setahun, tidak ada yang selesai sepuluh tahun, sebaliknya, masalah ada yang selesai satu hari, ada yang selesai sepuluh hari, ada yang selesai ini, oke, yang paling gampang apa, setelah lu, berusaha menyelesaikan, menyerahkannya, kepada Tuhan, karena Tuhan yang, mempunyai jawaban, bukan Tuhan gak menjawab lu, Daniel sering gak dalam hidup, wah gue pengen dapat nih, kerjaan ini, wah gue gini-gini, wah gak dapat, tiba-tiba lu udah, gue dapat, tiba-tiba kering, dan kejutan, tidak terlalu, hal yang tidak terlalu, dalam hidup lu, ya, dapet tiba-tiba, dapet ya, gue juga sering, ah udah lah, lupa lah, lupa lah, kalau bahasa kampungnya kan, kalau rejeki gak kemana, kata Ruben kan, kata Ruben kan, kata Ruben bilang, rejeki gak ketukar gitu, he's right gitu loh, jadi kadang-kadang, gue believe itu, gue believe, rahasia alam, rahasia Tuhan, tidak ada yang, apa semua itu gue believe, vibe, gue believe, dan apa namanya, itu gue believe itu semuanya. Oke, so gue pengen ngomongin sekarang, to your next phase in life, yaitu, pernikahan lu dengan Ina, yang tadi kita udah sempet, singgung sedikit, dimana, lu masih muda banget, umur 25 tahun, Ina saat itu umur berapa ya? 20. Oh my goodness, wow, bahkan lebih muda. Dan, abis itu kalian, dan saat itu, kalau gak salah, the biggest challenge mungkin, kita mikirnya, kalau misalnya itu, challenge nya, baru akhir-akhir ini ya, tapi sebenarnya challenge nya, mungkin dari dulu, beda keyakinan, which is, tahun itu pun, juga menjadi sebuah, masalah terbesar mungkin, untuk menikah. Untuk administrasi nya ya. Right, right, oke, tapi between kalian sendiri sebenarnya gak, gak ada masalah ya. Oke. Kita waktu itu hanya masalah admin nya doang, karena memang, tidak ada administrasi yang, yang apa namanya ya. Memperbolehkan lah, mengizinkan ya. Akhirnya, kita sempat, register of marriage, di Singapura. Oke, classic issue, membawa satu lembar kertas, untuk menjadi fundamental, ke gereja. Dan waktu itu, gereja katolik juga, mengatakan, ya it's okay, kalau memang, semuanya udah sepakat dengan seperti ini, dan, ya things happen gitu. Dan, apa namanya, saya tidak memaksa dia, tapi saya memberikan pilihan kepada dia, pilihan kepada dia, artinya, you decide for me ya, gue oke juga gak jadi masalah gitu. Cuman kebetulan memang, tidak ada lembaga yang bisa, melegitimate, pernikahan ini gitu loh. Dan, gue gak mau, punya anak yang tidak tanpa status gitu loh. Bingung dong nanti, statusnya gimana kan. Apa namanya, akte lahirnya bagi anak. Akhirnya ya oke, dia juga waktu itu dengan very light, mengatakan, udah lah santai aja gitu loh. dan gue juga, I mean, I love religion in overall gitu loh. Gue pencinta kebaikan, karena gue believe agama apa aja, yang ada di dunia ini, apa namanya, sandarannya adalah kebaikan, kebajikan, akhlak, dan segala macam. So I'm fine with that. Tapi, karena memang harus, ada paperwork yang di beresin ya, sudah, apa namanya, inaknya, akhirnya mengikutin, direction religionnya kita, dan so far sampai sekarang. How did you, ngomong ke orang tuanya, inak? Oh, of course, waktu itu ada, what do you call it, a gesture of rejection, udah pasti. Cuman, inak juga cukup independen lah. Dia, dari umur belasan tahun, dia udah, cari uang sendiri, dan kebetulan, saya gak tau ya, saya sempat tanya juga ke inak, dan inak mengatakan bahwa, dia suka, hidup yang simple, yang gak terlalu banyak, melibatkan keluarga, yang, yang apa namanya, yang kayak lu lah gitu, yang, maksudnya gak, yang mau, yang mau bersatukan kita, oke, of course, keluarga juga harus united, that's a good culture, tapi kan at the end, drivernya adalah, tergantung dari kita gitu. Jadi, of course, ada gesture of rejection, which is, itu wajar, tapi menurut saya, Daniel, biar waktu yang menentukan, untuk menjawab, yang terbaik gitu loh, dan faktanya sekarang, hubungannya cukup baik, apa namanya, keluar, apa, ibunya juga happy, dengan Matthew, dengan Valerie, Matthew menjadi, cucu favorit, dan everything's been well, ada sesuatu yang dalam hidup, kadang-kadang, itu miliknya waktu, bukan miliknya kita, bukan miliknya siapa-siapa, karena waktu yang akan bisa, bisa, bisa memberikan jawaban, yang terbaik, nah disitu, disitu so far, sekarang Matthew tuh, umurnya 24, ya 24 tambah 3, 27, ya berarti ya 27 tahun lah, waktu, lu umur 25, dan dia umur 20, nikah muda, what was that like? well, it's a plus minus game, biggest challenge saat itu apa? maksudnya, dan dua-duanya di entertainment, right? iya, tapi ingat loh Daniel, kalau saya boleh memilih, gue lebih suka hidup di era tersebut, daripada sekarang, kenapa itu? gue suka bilang, bahwa zaman dulu kita hidup, very peaceful, nobody cares about everyone, no social med, no what you call it, gue ngerasain, zaman dulu tuh, gue lebih peaceful, daripada zaman sekarang, zaman sekarang ini, I don't know, banyak hal yang tidak penting, banyak hal yang tidak penting, tapi dibikin, as if, dibikin penting gitu, kalau zaman dulu tuh, semuanya tuh berjalan dengan organik gitu, dengan organik, dengan sesuatu, if you're good, you're success, if you're not good, you're not success gitu, kalau sekarang tuh, lebih banyak, artificial ingredients, in anything, in anything, like semua, banyak artificial ingredients, meaning, semua jadi issue, iya, banyak artificial, dengan ekonomi, kita zaman dulu yang startup kan, zaman dulu startup lah, kedua kan, kita tinggal santai, dan segala macem, dengan apa yang kita ngerasakan sekarang, gue ngerasa secara status of mental, zaman dulu, zaman dulu lebih baik. Ini, gue suka banget, barusan yang lu ngomong, soal, dimana di sekarang ini, banyak banget, artificial, ingredient, artificial ingredient, artinya adalah, banyak sekali, hal-hal kecil, tapi karena sosmed, itu jadi hal, yang kesannya penting banget gitu, pada saat itu, tiba-tiba, jadi trending topic, you know what, by next week, orang udah lupa, it's something, you punya jawaban itu, right, tapi maksud gue gini, pada akhirnya, menurut gue personally, ini semuanya, it's only a distraction, menurut gue nih, karena, dari hal-hal yang bener-bener penting, yang sebenarnya, kita sendiri, apa ya, kayak yang lu tadi bilang tuh, lu lebih ngerasa damai, di jaman itu, karena gak terlalu banyak distraction, sekarang, kita jadi gak damai, karena, begitu buka sosmed, kayaknya kita harus, ikut jump into that gitu, pertama, saya gak percaya, proses instant noodle, proses, jadi sesuatu yang instant, atau sesuatu yang eforia, itu biasanya, artificialnya, lebih tebal daripada, deral esensial, so good, jadi, gue menjadi, gue menjadi aktor, gara-gara, gue waktu di lokasi syuting, di sutradara, eh Jeremy, kamu datang jam 6 pagi, kamu main sama Paramita, 4 jam lu latihan, drama, gue dikasih tau, teknik lampu, teknik artikulasi, sebab akibat, gesture, kenapa orang gak boleh, mengedipkan ini, dan segala macam, itu selama bertahun-tahun, gue di lokasi syuting, ya jadilah gue aktor yang baik, mungkin gue belum, kesempatan nih pegang piala, it's okay, tapi gue jadi aktor yang baik, yang gue, di drill, datang jam 6 pagi, karena lu main sama, aktres besar, ya itu proses, jadi kalau misalnya, orang bilang, apa ya, orang bilang, gue suka lucu kadang-kadang, aktor lawas, aktor ini, aktor iya, mungkin bagi orang gak mengerti, kenapa, karena terlalu banyak, Daniel, sekarang gue mau nanya sama lu, lu buka yang namanya, .com apapun, top 5, gue gak akan mention namanya, hair line-nya, bapak perkosa anak, KPK nangkap, semuanya, yang very destructive, informasi dan komoditas, untuk dikonsum, dengan nation-nya kita, okay, while people, bicara mengenai prosperity, bagaimana, olahragawan kayak, Ronaldo, Lionel, Messi, CR7, atau King James, kayak gitu, untuk menjadi lebih baik, atau Elon Musk, yang udah kesana, atau Hollywood, yang bikin avatar 12, gue gak tau, kita belum ada lagi, karena kita sibuk, untuk, 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 kalau lu memberitakan hal yang jelek, berarti kan, lu menurutkan, kasih, edukasi, untuk hal yang tidak baik, gitu loh, hal yang tidak baik, jadi, gue mau nanya sama lu, sosmed juga, yang trending sekarang, apa, trending kan, bisa dibuat kok, saya ada satu klien, yang order saya, pekerjaan, cukup gede, saya juga akan mention namanya, waktu saya dapat job ini, lumayan gede jobnya, sebagai creative director, lain saya mengatakan, wah saya pinginnya, Jeremy trending, oh gampang pak, kalau trending, don't, bapak jangan hire saya, bapak hire cewek, kesingkap nanti, rocknya, celananya kelihatan, kita expose, kalau enggak 10 juta pak, viewersnya, ya tapi, by, 3 days after, you will have the same, itu yang bapak mau, tidak, itu namanya yoyo pak, yoyo, yoyo, itu buatan tangan, bukan karya, saya bilang, itu namanya yoyo, saya bilang, orang yang yoyo, berapa, Daniel lu kan di, di industri, berapa orang yang ngetop, mengubah profesinya, dia pikir jadi aktor, atau jadi aktris, atau jadi performer, itu gampang, tiba-tiba, in next couple years, lu gak dengar suaranya lagi, kenapa lu masih eksis, karena, because you deliver, a value, yang authentic, dari Daniel, gue mendeliver, sesuatu yang udah di proof, kalau orang bilang, gue tidak sukses, dengan 30 tahun ber acting, gue gak tau jawabannya apa, kalau gue gak sukses, mungkin 2 tahun, gue udah ditinggal di industrinya, apalagi zaman dulu, cherry picknya, atau enter to industrynya, sulit, gak seperti gampang, sekarang, ya dong, nah, sebodoh-bodohnya kita, lu udah mendeliver, suatu proses yang, lu ukir, lu ukir, lu ukir, lu ukir, sampai sekarang, nah sekarang, artificial ini masuk, artificial ini masuk, dan di justifikasi, oleh sekelompok orang, atau industri, yang mengatakan, ya itu yang kita perlu, itu yang menjawab, pertanyaan Daniel tadi, kenapa gue bisa dikatakan, udah half resign, atau resign dari senator, karena, gini loh Dan, pada saat lu menemukan, dalam suatu posisi, gue gak memberikan upside lagi, dalam karya, dalam komersil, komersil itu identifikasinya, atau konotasinya uang, gue udah gak ada upside lagi, ngapain gue stay disitu, upside itu maksudnya apa, value, value, uang, value kan dua, tangible uang, intangible adalah, lu senang, bisa terapresiate, dengan environment kerja lu, kalau lu udah gak senang, ya lu pikir, oke, lalu lu liat sebelahnya, tangible nya masih ada gak nih, uangnya udah, kalau lu ngerasa bahwa, gue gak bisa improve lagi, dengan waktu yang lu pikir, lu pasti akan shifting dong, karena lu percaya, lu punya talent yang lain, lu bisa berkarya, orang-orang kan kayak, Daniel, atau kayak ini, kan tidak banyak, gitu loh, jadi seperti itulah, kurang lebih ininya, oke, gue selalu, gak tau ya, gue selalu suka banget, ketika lu ngomong, yang instan itu, akan kalah sama, yang udah solid gitu, you know, kalau misalnya kita ngomongin, kayak makanan gitu ya, itu dia kenapa, fast food, itu biasanya sering, dikonotasikan dengan, junk food, right, karena, ya, apa yang lu, apa yang cepat, ketika masuk ke badan lu, itu justru akan merusak gitu, itu akan jadi junk gitu, cuman, emang, prosesnya lebih lama, untuk bikin, home cook meal, prosesnya jauh lebih, lebih kayak, lebih sulit, lebih complicated, lebih ribet, tapi ketika, lu, itu udah jadi, lu akan jauh lebih puas, dan lu mempunyai, apa ya, sesuatu, level yang jauh lebih berbeda, daripada, si junk food tersebut, atau fast food itu, gitu menurut gue, karena gini loh, dan, itu namanya pilihan, sama yang namanya, sekarang gue mau nanya sama lu deh, merek teh lah, ada satu teh yang cukup terkenal, oke, lu taro teh itu, di warung, 8 tahun dia stay, gak busuk, kenapa? karena pengawet kan, ya, habis itu lu minum, habis itu lu komplain, kenapa badan lu sakit, kan jawabannya sederhana, pada saat lu memasukkan, kemikal yang berlebihan, ke dalam tubuh lu, ya tapi, again, ini semuanya gini loh, gue ngeliat sekarang, kita mengalami degradasi, yang cukup lumayan, signifikan, dan apa-apa, degradasi itu artinya, penurunan banget, secara signifikan, penurunan kualitas, secara, apa aja, kalau menurut gue, oke, menurut gue tuh, kita turun, apa namanya, berita, gue menganalisa penurunan itu, melihat kualitas berita yang ada, jadi disitu adalah parameter, melihat tayangan TV yang ada, ya apa namanya, beruntung masih ada, tayangan-tayangan yang kayak dibikin, Daniel atau apa, Idol, ini, itu, dan segala macam, dan gue gak tau, waktu lu jadi juri, apakah lu ngerasa, bahwa ada penurunan apa enggak, gue gak tau, tapi maksud gue, kita cukup lumayan turun, karena kita gak ngeliat lagi, sesuatu yang, solid, sesuatu yang dikerjakan dengan kreatif, dengan effort, atau sekarang, variety show udah gampang, lu hanya butuh, few people's laughing, each other, and then, with a very light content, and orang suka, seperti itu, berarti kan memang ya, lalu in the other, the other, di tempat lain, kita mengharapkan, kita menjadi bangsa, yang bisa mengukir prestasi, kan dari, very contradictive, ya, ya, setuju, oke, kita ngomongin, bahwa, Jeremy Thomas sendiri, sebenarnya ini, man, masalah itu, datang lumayan, bertubi-tubi mungkin, untuk lu gitu, apalagi, saat itu, dari Matthew sendiri, ketika, ketika dia, ditangkep, dan lu harus berurusan juga, dengan, pengadilan, dan lain-lain gitu ya, as a father, oke, untuk ngeliat, anak lu, di saat seperti itu, kena kontroversi seperti itu, dan kayaknya, lu sendiri, you know, at the time, gue gak tau ya, ketika gue nonton interviewnya, dan lain-lain, I know, as a father, you're angry, lu marah banget, you know, dan lu, akan ngebela, anak lu, no matter what, because, itu adalah seorang, ayah, seorang bapak, gitu, which is amazing, you know, gue pengen tau sih, kayak, dari kalian sendiri, what, what went through, what went through the, Thomas family, gitu, at that time, gitu, oke, gini, masalah, apa namanya, situasi, dan kondisi itu, saya bisa katakan, bahwa itu sifatnya, predictable, jadi, ya, jadi waktu saya, bilang kepada putra saya, bahwa, look, I think, view of your circle, is not healthy, dan lu ingat, lu berurusan dengan anak muda, yang waktu itu Matthew, saya gak tau, 18 tahun, atau 19 tahun, masih muda, apa namanya, perkataan kita itu, bisa didengar, bisa tidak didengar, atau bisa diabaikan, atau bisa didengar sedikit, gitu loh, tapi, wanti, gini, ini gue ceritakan kepada lu, kenapa ini penting, I'm so blessed and lucky, I was grew up in the healthy environment, back in my parents, house di Caltex, but not here, not in Jakarta, Jakarta is very raw, very random, very jumpy, very ephoria, dan pemuda, dan pemudinya, tidak dapat landscape, yang baik, untuk menyalurkan, aktivitas fisiknya, lu disini, gak ada trotowar, yang baik, untuk jogging, lu gak ada lapangan bola, tiap kompleks, yang memang, fulfill lu, lu gak bisa punya, clean weather, you check in the weather, bawa udara disini, toxic semua, yes, lalu environment disini, sangat, copy paste, kalau ada tempat rame, orang berbondong-bondong, so I believe, Jakarta is not really, gue dulu gini, ini gue cerita sedikit, sebelum gue menjawab, ke esensinya, gue dulu udah berjanji, kepada istri gue, bahwa anak gue, SMP, eh SMA, tidak akan di Jakarta, dan itu gue, I'll make a mistake of that, jadi kebablasan gue, oke, akhirnya mereka SMA nya disini, kebablasan maksudnya kenapa? ya harusnya, statement gue, kepada istri gue, bahwa anak gue SMA, tidak perlu di Jakarta, karena Jakarta, bukan tempat yang membaik, untuk membesarkan putra putri, oke, so apa yang terjadi, kenapa akhirnya gak jadi? ya, maybe shooting, maybe a lot of factors, akhirnya mereka sekolah disini gitu, Valerie di International School, Matthew juga di International School, kesalahan gue, terhadap hal tersebut, membuat adalah, multiplier efeknya, ke Matthew, yang mungkin Matthew tidak, cherry pick pergaulannya dengan baik, oke, oke, kemplainnya gue, terhadap situasi itu, adalah situasi itu, sangat destruktif sekali, pada saat itu, waktu kejadian tersebut, tapi, kalau kamu bertanya, apakah kita cukup, Dan gue mau nanya sama lo, tidak ada orang keluarga, atau orang tua yang, misalnya dalam situasi seperti itu, mereka gak drying, drying, pasti dry, drying, kering, pasti dong, capek, mental, fisik semuanya, apalagi, kalau lo, concern terhadap, family member lo, cuman, dalam sikap tersebut, lo harus mempunyai, sikap sandaran, sandaran, bahwa, dalam satu kejadian, gini, ada, lo harus melihat, dua sisi, lo melihat sisi, euphoria, penyesalan, dan mulai, wah begini-begini, atau lo, stop, shut up, and move, gue memilih, sikap itu, bahwa, stop, shut up, and move, bahwa, gue bilang kepada anak gue, karya, prestasi, kebaikan, itu akan, lebih baik, daripada hal yang jelek, if people, kalau orang misalnya, melihat, hal dari, gini loh, orang yang, dikuasai oleh, gibah, gibah itu apa ya, yang selalu negatif, pengen tau negatif, membicarakan orang, mereka akan stay disana, orang yang misalnya, dapat, musibah, atau kejadian, mengambil sikap maju, karena lo, believe, kalau lo maju, lo punya sesuatu, lo akan terus, move forward, tapi waktu itu, mengambil sikap, seperti itu, wow, jadi, setelah urusan, Matthew selesai, akhirnya gue bilang, look, ini sebenarnya, kalau dibilang besar, iya, dibilang gak besar, iya, gue bilang, so, so we need to make a major decision, akhirnya waktu itu, pas Matthew selesai urusan itu, langsung gue, flight him to UK, untuk sekolah, healing lah, healing disitu, dia belajar, dia ini, dia comeback, ya sekarang, dia udah bisa bercerita gitu, bisa bercerita, dan, apa namanya, melihat situasi seperti itu, tapi, pertanyaannya, apakah kita, enak, ya gak ada yang enak kan, dalam situasi, tapi dalam situasi tersebut, gini loh, lu dalam situasi tersebut, kemarin itu, lu gak boleh, corrupted dalamnya, corrupted dalam arti kata gini, lu gak boleh, dengar sana, dengar sini, lu gak boleh gak kuat, kan banyak orang, pada saat itu, dia mulai corrupted nih, dia mulai membuka diri, untuk apa aja, dia desperate, thanks God, keluarga kita gak seperti itu, jadi, kita waktu itu, we being united, we stay together, we said, look, this is my decision, move forward, because that's the only options, you have in life, move forward, jadi siapa pepatah yang mengatakan, tuh gue lupa tuh, yang orang, yang dia bilang, move forward, kalau lu harus scrolling, lu crawling, kalau harus lu ngerangka, lu ngerangka, move forward, pokoknya, gini loh, dalam sehari lu harus mengerjakan, dua hal yang produktif, nelfon teman, ngomongin kerjaan, atau bikin begini, pokoknya, dua hal, dalam sehari itu, dua hal aja, atau lu nge gym, produktif kan, atau lu makan, pokoknya gini, jangan memikir yang negatif, karena orang tempat negatif itu, udah ada tempatnya, dan mereka akan enjoy sekali, wah ini begini, 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 orang yang sibuk, itu akan memikirkan, ke depan, wah, ya dong, kejadian itu, gue cuman bilang kepada Matthew, gue bilang, benar-benar, ya gue bilang, apa yang salah dengan gue, gue bilang, tentu saja, ada resikonya, dan segala macam, tapi, gue bilang, gini loh, apa namanya, a waste, gue bilang, it's waste of time, waste of energy, waste and everything, gak ada down, upside nya gak ada, oke, now you learn, and then, look, if you're, sekarang, sekarang lu udah, udah gym, sekarang lu udah banyak job, sekarang lu udah prestasi, sekarang lu baru bisa, punya parameter kan, oke, ya sudah, gue bilang itu lesson learn, dalam hidup, dan gak apa-apa punya lesson learn, kalau lu gak ada lesson learn, siap-siap lu nunggu, karena manusia dikasih Tuhan, ada waktunya, bukan gue nakut-nakutin lu Dan, maksudnya, bukan gue nakut-nakutin, maksudnya kan, setiap manusia itu, ya mungkin teman-teman kita kan, semuanya juga udah dapat kali ya, gue gak tau, I think so, in a different way, yang bisa ngobrol, satu frekuensi sama kita, itu adalah orang-orang yang, udah pernah kemarin, dan itu wajar menurut gue, karena, itu kan lesson learn, udah ada battle scars nya, dan gue pikir, lu sendiri juga, udah ngelewatin itu juga, iya, dan menurut gue, lu harus punya kemampuan fundamental, terhadap diri lu, bahwa gini lah, kalau lu percaya, lu oke, dan lu mempunyai, hal yang baik, lu harus teruskan itu, dan lu jangan kompromi terhadap itu, gue bilang ke anak gue waktu itu, kalau memang, harus dilaksanakan semuanya, sesuai dengan proses, laksanakan, ya gak apa-apa gue bilang, begitu lu laksanakan, itu namanya jiwa kestatria, laki-laki harus punya jiwa kestatria, menghadapi apapun, not avoiding, dapat, tapi, kebenaran, fakta dan kebenaran itu, gak bisa dua, gak bisa dibelah, dan, satu dia, jadi kebaikan, kebenaran itu satu, itu, bisa dilihat, setelah urusan yang namanya, A, B, C, dan segala macam itu selesai, gini loh, misalnya ada teman kita, misalnya yang kena, kena, apa namanya, kena video poro misalnya, lu kan gak bisa memfonis, dia pada saat kejadian itu, meledak bahwa, dia adalah orang yang salah dan jahat, sementara jejak rekamnya, adalah jejak rekam orang yang berprestasi, satu, yang kedua, gue bilang kepada keluarga gue, waktu misalnya, ada permasalahan, the most important, ya, waktu ada kejadian gitu, adalah someone who really care, to you, siapa itu, your family, your client, orang-orang yang believe kepada lu, selama mereka masih, cek biru, cek biru, cek biru, yang lainnya lu anggap, apa namanya, noises aja, be noises aja, lu ngerti gak, be noises, tapi selama yang orang-orang major dalam hidup, lu believe kepada lu, cek, 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 orang yang believe kepada lu, biasanya orang yang sudah mengenal lu, cukup lama, luar dan, dalam, kalau yang lain kan cuma noises, dia gak tau kok, dan dia gak perlu tau, dan gak harus tau, biar dia menikmatin, eforia, artificial tadi, nah gitu loh, jadi cara, apa namanya, cara, menyikapinya seperti itu, jadi ada, gue juga pas, sempet nonton, ada headline gitu, kalau misalnya, you know, Ina sendiri juga sempet ngerasa, there is a certain trauma, yang Matthew harus ngelewatin, dan lain-lain, nah, itu of course, as a mother, kita pasti, as a parents ya, bukan cuma mother aja gitu, as a parents, kita pasti mikir kayak, my goodness, what if, what if, dan lain-lain, ketika Matthew di UK, what was the, apakah kalian, kayak counseling terus sama mereka, Dazi, gimana caranya supaya, itu kayak bikin, identitas Matthew itu, gak, gak balik ke trauma itu, gitu misalnya, ya, itu pertanyaannya bagus, dan saya ada jawabannya, jadi gini, Dan, ada pepatah yang mengatakan, begini, Dan, kamu harus berada di environment, yang membuat kamu merasa, menjadi manusia yang berharga, secara harkat dan martabat, jadi, apa namanya, environment itu, menurut saya itu, nomor satu, ranking nomor satu itu adalah environment, oke, lingkungan, lingkungan pertemanan, atau lingkungan hidup, semuanya, oke, lingkungan hidup, oke, waktu dia, belajar hidup, saya bilangnya belajar hidup, akhirnya saya mengirim Matthew ke sana, dan, saya lihat dia happy, dia happy, karena environmentnya, environment yang tidak micromanage, apa namanya, di sana semuanya mikro, makro, lu rajin, gini lah, bahwa, di sana dia lebih ke, mendapatkan, challenge yang makro, artinya bahwa, ya, kalau di sini, very mikro, anything is possible, anything can be happen, di sini gitu loh, tapi kalau di sana kan orang makro, bahwa, lu harus rajin, lu harus kuliah, lu harus, bangun pagi, lu harus ini, lu harus dapat teman-teman, vibe yang beda, dan segala macam, dan itu terdevelop, dan itu baik buat dia, dia juga, baik buat dia, dia punya teman-teman yang juga, care about him, dan dia mendapatkan suatu, vibe yang menurut gue, dia happy, karena, pada saat orang berada di suatu tempat, dan dia happy, itu akan, menggerakkan, stimulator, orang untuk menjadi, maju dan tumbuh, dan berkembang, jadi ya, I think, in that time, I make a very good decision, untuk kirim dia ke UK ya, untuk sekolah, melanjutkan sekolahnya, dan segala macam, dan, ya so far, it's going well, oke, mengenai trauma, of course, cukup sulit bagi dia, karena, dia gak menyangka, bahwa, apa namanya, itu terjadi, kan selalu, gue mengatakan kepada orang, jangan meremehkan, kepleset, karena dengan kepleset, kaki lu bisa patah gitu loh, iya dong, kan orang, ah kepleset doang, kepleset bisa patah loh kaki, bisa gak bisa lari lagi, dan gitu, padahal cuman kepleset, jadi, jangan meremehkan, sandungan kecil, kadang-kadang sandungan kecil, bisa membuat lubang besar gitu loh, jadi, ya be careful, gue bilang, tapi ya, gue ngeliat, apa namanya, lesson learn, itu dalam hidup, membuat kita, mengassemble, diri kita tuh, untuk menjadi lebih baik, dalam hal apa aja, sebagai orang tua, gue juga bilang ke Matthew, waktu lu disini, siapa yang datang, say hello ke lu, yang datang adalah, orang-orang yang berkualitas loh, wow, teman-teman Matthew, yang datang, orang-orang berkualitas, yang, dari kecil, sampai sekarang, hari ini, menjadi teman akrabnya dia, jadi, filter, jadi banyak gini loh, dalam situasi itu, banyak kejadian, lu bisa filter, lu bisa cherry picking, lu bisa lihat, dan sekalian lain, dan itu penting, dalam hidup, kalau gak, lu nanti gak ada parameter, dan barometer, bagaimana lu, membuat diri lu, menjadi, ya menjadi lu, lu kan gak boleh ikut, template nya orang, jadi gue bilang, waktu lu disini, teman-teman lu, yang sayang kepada lu, itu mereka yang datang, dari luar negeri, dari teman-temannya, yang di dalau dulu, yang betul-betul, genuine, try to empower him, itu lu gak bisa tau kan, kalau gak ada seleksi alam, right, luar negeri loh, banyak ini, lu gini loh, sincerity and care, itu datangnya, bukan waktu lu happy go lucky, atau Daniel, pada saat, wine nya enak, mobil nya keren, dan yang lagi ini, sincerity, apa namanya, caring, dan sekalian macam itu, waktu lu, waktu lu, kadang-kadang lu lagi, apa namanya, lagi downside, itu yang lu bisa liat, ini yang fulfill glass gue, siapa nih, ya dong, lu kan penting, sebagai hidup, lu mau bilang bahwa, ini real support system, atau, commercial support system, artificial, karena waktu lu, waktu lu happy go lucky, semua orang datang, dan, of course, of course, coba Daniel, bilang, eh gue ada project nih, semua orang datang kepada lu, tapi lu gak pernah tau, mana yang, yang, sekarang gini lah, dalam hidup tuh, harus menggunakan, reciprocal aja, kalau lu begini, siapa yang begini, kalau lu begini, siapa yang begitu, itu semuanya, konstelasi alam, yang akan membuat lu, paham dan ngerti, lu sendiri, pernah ngelewatin, hal seperti itu, gue gini loh, gue sebagai adult, ngeliat bahwa, if you wanna grow up, and learn about real life, every morning, when you wake up, lu harus, siap, sebagian menerima bahwa, life is not easy, life is full of challenge, and, do you think, people happy, to see your success, a lot of people, maybe, I don't know Daniel, a lot of people, maybe try to put you down, drag you down, in a different way, with smile maybe, hi Daniel, yeah, but with the intention, to drag you down, you have to bring people, to be like that, wow, misalnya gue digituin orang, dituduh, dan segala macam, selalu gue bilang, look, benaran tidak mendua, benaran satu, dan itu gak ada ininya, gak ada apa namanya, dan, alam yang akan menentukan, dan gue bilang kepada orang-orang, misalnya yang, bicarakan gue di belakang, hey, gue bilang, I'm very happy, kenapa? karena gue bisa lihat, orang yang masih, membicarakan orang lain, dan, yang dibicarakannya juga, misalnya hal yang tidak baik, but in the other side, I have a lot of clients, who believe me, so why should I put my energy, to listen to you guys, my client happy with me, I have a lot of, apa namanya, project, international brand, yang do the background, check on, check on, background checking ke gue, very happy with me, so why should I care about, all the negativity, kenapa gue musti menaruh, gue terhadap orang yang, behind my back, dan segala macam, kenapa? karena itu memang ada Daniel, jadi kalau orang smile, kepada lu, dan segala macam, kepada lu, ngomongin segala macam, itu memang part, semuanya, di Hollywood juga begitu kok, exactly, jadi, di Hollywood juga begitu, dan gue ngerasa ya, dunia kita, maksudnya gini, hidup kita ini, gue harus tau, kalau misalnya gue itu, ada di sekolah, dengan, ujian, dengan tes, dengan, little pop quiz, yang dadahkan gitu, yang kayak, what, ada tes hari ini, dan ada kenaikan kelas, dan ada kemungkinan juga, lu bakal stay disitu, dan gak naik kelas, hidup, itu menurut gue, adalah sebuah sekolah, tapi, sedih banget, buat orang-orang yang mikir, hidup adalah Disneyland, karena, ketika dia ngeliat, kok, kok, kok ada ujian, no, gue harusnya nikmatin hidup, gue harusnya, yo, everyday, bukannya semua, mesej-mesej yang ada di billboard, you deserve to be happy, semua, apa, mesej-mesej yang ada di iklan, kayak, lu, layak mendapatkan yang terbaik, ini, gue harusnya mendapatkan yang terbaik, you, you know, kita di dunia ini, di, di, apa ya, di brainwash, dengan semua mesej-mesej, bahwa, kita, ada di, oke, tapi, kita sebenarnya, di sekolah, oke, oke, Daniel, kenapa lu menjadi Daniel Mananta, kan? because, gak enak nyombong, bukan, mungkin karena lu unik, oke, lu tidak hidup pakai template, right, lu tidak hidup pakai, pakai apa namanya, lu tidak hidup pakai template, orang pada umumnya, lu tidak hidup pakai sistem, yang dilakukan orang pada, biasanya, ya lu menjadi Daniel Mananta, gara-gara lu punya definisi, yang lu keep for yourself, mungkin, gue punya strategi tersendiri, dalam hidup gue, downside-nya, gue telan sendiri, upside-nya, gue nikmatin, dan, orang tanya kepada gue, beberapa teman gue sekarang, Jeremy, gimana pandemic film, jawaban gue cuma bilang gini, shooting gak boleh, bioskop tutup, coba, artikulasikan sendiri, bingung, gila industri lu, tough banget ya lu, hell yes, so, tough, hell yes, who's gonna support you, gue mau nanya, lu, sendiri, lu sendiri yang bisa support lu, gak ada center class, yang datang kehidupan kita, eh begini, kalau ada center class Daniel, dia, pasti belakangnya suar tepit, pasti di belakangnya, dia mengharapkan in return, there is no freelance, jadi, gue selalu bilang kepada keluarga gue, di dunia ini, yang menyelamatkan diri lu sendiri, adalah lu, atau orang-orang yang mencintai lu, ada orang-orang yang care kepada lu, yang lain, itu semuanya, ya kan, Iwan Fals, dia bilang, dunia ini panggung sandiwara, jadi artinya, menurut gue gini, tapi gue percaya, seleksi alam itu, harus lu, punya, sehingga lu tau siapa, orang-orang yang care kepada lu, dan sayang kepada lu, genuinity, itu gak gampang, ya, ngomongin soal center class, banyak orang yang, merelate, center class itu dengan Tuhan, gitu, apalagi, lagu, betul gak, kalau misalnya gue perhatiin ya, lagu-lagu natal, ini gak tau nih, mungkin kalian juga yang lagi nonton, juga perhatiin juga gitu, lagu natal, jaman dulu, it's all about kedamaian, you know, silent night, holy night, abis itu about peace, about damai, menyertai bumi, peace on earth, joy to the world, and you know, and all that, you know, Gloria in excelsis Deo, it's all about victory, and what not, gitu, sampai akhirnya, natal itu menjadi sebuah, sesuatu yang pop culture, pop culture, you better watch out, you better not cry, Santa Claus is coming to town, ya kan, you better be good, kalau misalnya, lu sampai nakal, lu akan dihukum, gitu, atau lu gak dapet hadiah, sehingga lu akhirnya harus, perform, 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 lu harus baik, lu harus suci, kalau enggak, nanti, lu bakal, dihukum sama swatter pit, lebih parah lagi gitu, jaman dulu, jamannya kita, itu ada swatter pit nya, sekarang ini mungkin, orang-orang udah gak tau gitu, anak-anak milenial itu kayak, siapa swatter pit, yang ada elves gitu kan, cuman zaman dulu itu, gue inget waktu gue, waktu kecil, gue ngantri, di sebuah aula, untuk dapetin hadiah, dari Sinterklas, di sebelahnya, ada swatter pit nya, bawa karung, kenapa ada swatter pit, lu nanya, good question, karena, kalau misalnya, gue nakal, swatter pit itu, akan mengarungi gue, diikat, dan gue akan, dicemplungin ke sungai, kalau gue nakal, jadi saat itu, gue deg-degan banget, sebelum menerima hadiah, dari Sinterklas, right, dan ketika, Sinterklas nya, ngasih gue hadiah, gue, habis itu gue ngeliatin swatter pit nya, swatter pit nya cuman kayak, ya dia kayak, you know, whatever, dia juga gak acting juga gitu, jadi dia kayak, I'm just doing my job, my goodness, habis ini makan apa ya, you know, tapi, gue takut banget men, itu gue umur, 5 atau 6 tahun gitu, nyokap gue, I don't know, it's very traumatizing buat gue, sampai sekarang gue masih inget, tapi, itu membuat gue, image Tuhan di mata gue, seperti Sinterklas, I have to be good, dan gak boleh bad gitu, ketika gue mengenal Tuhan, secara intim, sama seperti apa yang, lu udah lewatin gitu ya, ternyata, Tuhan kita itu, gak kayak Sinterklas, dia bukan, bukan sosok yang, ya gemuk, you know, overweight dengan, dengan apa, jenggot putihnya, dan lain-lain gitu, tapi Tuhan kita itu, bukan kayak Sinterklas yang transaksional, iya, kan, ya betul, saya gini loh, makanya kalau, apa namanya, visualnya kan, kita udah liat di Passion of Christ, filmnya Mel Gibson, artinya, apa namanya, gini-gini loh, kalau kita sedikit mendalami, bahwa, apa namanya, kayak Daniel bilang tadi, bahwa gak ada, gini loh, gak ada yang manusia itu, wake up, and then full of glory, till the end gitu loh, pasti ada yang problem, ya kalau misalnya, gak ada problem tuh, lu kayaknya, tidurnya di pungguran, udah mati aja. Satu itu, yang kedua, kalau kita lihat, misalnya, perjalanan, visualnya, yang divisualkan, bagaimana, Jesus gitu loh, bangkit, bukan bangkit, lahir, dengan segala macam, cobaan, di fitnah, di, ya dijual, sama Judas, Judas Iskariot ya, dijual sama Judas, disiksa, sampai akhirnya, dipanggul, dikalui selip, yang selipnya, akhirnya menjadi simbol, pengorbanan, kan begitu, ya kan, berkorban, artinya ya berkorban, bahwa gue, gue sakit, gue meninggal dengan kesakitan, dengan pengorban, dan segala macam, jadi, apa namanya, artikulatif interpretasi itu, harus kita camkan juga gitu, jadi artinya, gue gak tau, apakah Daniel banyak, berteman sama orang-orang, yang udah, mature atau grow, pasti definisi hidup mereka, itu beda, dengan definisi hidup kita, per 10 tahun, Daniel sekarang 40, nanti mungkin, when you're 50, objektif hidup lo, akan lebih berubah lagi, anak lo udah mulai gede, fokus lo udah ngeliat, bagaimana, secara holistik, gue mesti take care mereka, itu perspektif hidup lo, akan, gue selalu bilang kepada orang-orang, kenapa gue survive, di perkahwinan, karena, setiap 10 tahun, itu evolving dia, objektif lo itu, udah berbeda, cara pandang lo, ketenangan lo, maturity lo, sikap lo, kenapa orang bisa, menjadi matang, dan mature, karena adanya, serial of journey, jadi kalau lo gak punya journey, gue masih banyak, ketemu orang yang, my age, mungkin mereka, ya, gak bisa dikatakan, old boys, old boys, lu udah berumur, tapi, cara pandangnya, masih kayak cara pandang, umur orang 27, karena mereka gak dapat sesuatu, dia mungkin, glory terus hidupnya, dia mungkin, template terus hidupnya, dan dia menghindari, si tes-tes, atau exam itu, ini challenges, dia mendingan, udahlah, saya bilangnya template, gue mau nanya, how many times, selama lo hidup, lo ketemu orang, yang lo tanya, jawabannya template, sering, wow, ya, ya, sering, ya, sering banget, simple, gue seorang produser, kalau produser, di luar negeri, datang ke bank, yang ditanya, prospek, kalau di Indonesia, gue akan gamblang, lu datang ke bank, yang ditanya, apartmennya Daniel, ada sertifikatnya gak, yang dilihat selalu adalah, resikonya dulu nih, risk factornya dulu, boleh, ya, potensinya, tidak dilihat, kenapa? karena orang bekerja, berdasarkan template, gue nih misalnya, kenapa industri kita, tidak tumbuh dan berkembang, karena kita, tidak bankable oleh bank, ya, ya, gak akan pernah bisa, pinjem duit dari bank, kalau misalnya untuk, padahal, intellectual property rate, itu bisa di monetizing, sampai ber, kali-kali lipat, nah jadi, menurut gue gini loh, dalam hidup, kita harus siap-siap, ketemu orang yang template, ketemu orang yang belum paham, ketemu yang ini, tergantung, dan, lu mau, mau grooming diri lu, di environment yang mana, kalau gue tuh udah, gue tuh udah punya, several decision, dalam hidup gue, yang, tidak gue komunikasikan dulu, tapi gue udah punya nih, oke, gini, 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 apakah mulus, yes, no, tapi menuju ke sana, yes, misalnya kayak gue berkomit, bahwa gue akan, mensekolahkan putra-putri gue, di international school, dan mereka harus coba, mencicipi pendidikan di, luar, dari Indonesia, why, karena mereka harus melihat dunia, karena dunia cukup luas, dunia cukup dynamic, dunia cukup kompetitif, dan mereka harus memijakan, pengalaman mereka di situ, sehingga mereka tidak jagokan, dang, gitu loh, gak jagokan dang aja, apalagi bokap nyokapnya, terkenal gitu, jadi kayaknya gini loh, jangan gini loh, entitled and privilege, Daniel, maksud gue, so, lovely gitu, misalnya lu ngobrol, dengan orang yang udah, diverse gitu loh, very diverse, udah pernah ke sana, ke sini, ke sana, udah pasti akan beda mentalitnya, that's true, udah pasti akan beda, the way they explain things, the way they adopt, beda, nah itu gue bilang ke putra-putrika, ya lu mesti lihat, dunia luar lu mesti apa, dan skala macam gitu loh, ya nanti, lu akan dapat benefitnya, dan anak gue yang cowo, udah testimoni ke gue, oh dad, thank you very much, dia bilang, I have a very good circle friend of now, yang sekarang jadi partner gue, because you sending me to international school, dari TK, jadi kita gak perlu, gue orang tuanya dia, atau Matthew tuh gak perlu, istilahnya, apa namanya tuh, kalau yang ngejar-ngejar orang, ngelobby, karena udah organik, dan anak gue yang cowo, dia bilang, thanks dad, dia bilang, oke here we go, finally you, you have the point, yang lu paham, bagaimana setengah matinya gue, bahwa, harus ini, harus bayar, dan segala macam, bahwa oke, minimum lu udah pick up sekarang, bahwa oke, bahwa gue pengen lu disitu, gara-gara kan gue, gue kan juga dapet, internasional education, gitu waktu gue kecil, gue ngerasain bahwa, dengan itu, gue beruntung, dan, gue gak suka drugs, gue gak melakukan drugs, di jamannya gue sinetron dulu, yang namanya, challenge, temptation, itu di depannya mata gue, dan gue gak terjama sama sekali, gue gak terapetit, karena gue gak suka, memang gue gak suka, jadi, kayak yang namanya, urusan-urusan begitu, gue gak suka, paling, gue suka alkohol, so much, karena untuk gue, wine dibuat dari anggur, semua itu bahan duniawi, organik, organik gitu, tapi kalau yang lain, gue gak ada appetite, itu bersyukur, karena gue dari kecil, udah terdevelop, gue gak bingung gym, gue suka sendiri, gue gak tergantung sama orang, bahkan isteri gue, bingung, dia bilang, kenapa kamu bisa makan sendiri ya, gue gak bingung makan sendiri, gue orangnya yang bisa makan sendiri, gue bisa nge-wine sendiri, mereka menemukan gue, gue oke dengan itu, gue senang, aneh ya, kayaknya, padahal kita nyaman aja, gue senang, gue senang, gue senang dengan seseorang, yang menyerang energi gue, gue bilang, itu sangat bagus, gue bilang, dan itu menjadi pertanyaan, kalau misalnya, jadi gue, tiap kali gue mau pergi, gue bagus, jadi misalnya gue gak perlu, kompanion, gue bisa pergi, gue bisa relaks, gue bisa pergi gym, makanya waktu gue misalnya, trip ke Europe, itu gue, terassemble, gue pagi, gue lari, ini, habis itu gue syuting, selesai, 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 dan gue begitu gitu loh, pertanyaannya adalah, anak gue pernah bertanya, temen lu mana, oh, gue punya banyak temen, tanya, tanya, menyebut, tapi kenapa lu alone, ya kalau memang gue harus sendiri, ya gue sendiri, kalau memang gue harus sama teman gue, ya gue sama teman gue, pada saat gue mesti meeting sama grup, ya gue meeting sama grup, pertemanan kan, bukan berarti lu melekat, habis itu lu menjadi, patternnya mereka, look, di pertemanan, either you lead, or you followers, if you lead, you okay, you decide, tapi kalau lu jadi followers, lu mau ngikut orang sana ke sana, kesini, kesana, kesini gitu, jadi banyak faktor lah, menurut gue yang, yang apa namanya, yang environment vibe itu menentukan lu, back to the conclusion, gue dapat itu waktu kecil, gue dapat itu waktu kecil, anak gue gak dapat, karena anak gue gak dapat vibe, atau environment seperti itu, ada risk factor yang sudah, kadang-kadang udah lu install di kepala lu nih, oh ini mungkin terjadi, ini mungkin terjadi, ini mungkin terjadi, nah kadang-kadang ya, itu yang lu mesti antisipat lah, kalau menurut gue gitu. So good. Gue actually, nah ini yang gue penasaran, bagaimana sih, image Tuhan di mata lu sekarang ini? Okay. Ketika, lu kena masalah soal, soal, Villa misalnya di Bali, kan kita ada pemberitanya disitu, ketika Matthew kena masalah, ini anak lu, putra lu, yang lu sayang gitu, kena masalah, kenapa, bad things happen to good people, kenapa Tuhan mengizinkan, itu terjadi, sama hidup kalian, padahal, you guys are good, you guys are like, you know, harmony family, nah itu, Daniel udah menjawab sebenarnya, why? oke, very good question, gue orang yang believe, filter, 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 apa, gue believe itu saringan, filter, dalam setiap stages of life, dalam kehidupan, kadang-kadang, lu bisa lalai, melihat, yang gue bilang tadi, circle lu, pilihan teman lu, tapi secara holistik, dia adalah manusia yang baik, seperti Daniel bilang tadi, you're beautiful family, kenapa ini terjadi, kenapa Tuhan ngizinin, Tuhan gak ngizinin, Tuhan, memfilter Matthew, memberikan, memberikan, ujian naik kelas, kepada Matthew, bahwa, hey look Matthew, hey, circle lu gak bagus, pattern lu gak bagus, lu gak pergi ke sport, dan hal ini terjadi, itu membuat kejadian, gue waktu kejadian, Dan waktu kejadian Villa, tidak banyak orang tau, sebenarnya, perdatanya gue menang, tidak banyak orang tau, bahwa itu udah selesai, gue gak expose itu, karena for me, buat apa gue expose, right, for me, bahwa kalau orang ngomong, dan segala macam, gue bilang, ya enjoy the infotainment, maybe gue bilang, anak bukti, gue tau kok semuanya, ini, 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 tapi banyak hal yang gue gak bisa sebutin, karena sensitif, gitu loh, cuman for me sekarang gini loh, banyak orang gak tau, kalau sekarang gue kasih tau kepada orang, kok bisa ya, orang ngebeli kok jadi victim, oke, gue oke, it's happening only in Indonesia gitu loh, lalu, jadi artinya, tapi akhirnya, waktu kejadian itu, gue ada satu fundamental, with my lawyers, because I like my lawyers, dan gue bilang gini, biarin, if we believe we are right, let it happen, akhirnya ya, hukum yang menentukan, beres semuanya, selesai, kalau ada react A, react B, dan namanya juga celebrity, dan, lu dipanggil lah, inilah all, of course, of course, ya kan, gue selalu, apa namanya, ngeliat apa ya, bahwa, kadang, biar waktu yang menentukan, tapi gue, membilang kepada orang, gue, kategori yang, happy, happy, I will articulate, anything, for happiness, karena, I was grew up, in the happy industry, dari umur 23, gue udah di showbiz, gue udah press conference, wartawan banyak tanya, pak, ini kenapa gak diperkasihan, untungnya apa sih, kalau gue mengkomunikasikan, mencari pembenaran, seperti orang-orang lain, yang tidak ada habisnya, akhirnya mereka di label, tapi kalau lo tanya, bapak lagi ngapain, bikin film, bikin ini, bikin ini, gue lebih dari happy, untuk berkongsi, karena memang, nature nya gue, gue di grooming, besar, punya segala sesuatu, dari itu, ngapain gue, going to the destructive way, itu fundamental, yang kita, jaga di keluarga kita, negative thought, this belong to you, not belong to us, dan kita, gue gak perlu mencari, pembenaran negatif lagi, yang untuk, bahwa membel, no need, biarin aja sistem, atau situasi, atau waktu yang, membenarkan justifikasi tersebut, ya selesai, di keluarga Thomas, apa satu hal, atau mungkin dua hal terserah, yang bener-bener gak akan bisa lo kompromi, itu seperti, satu hal, untuk anak-anak lo khususnya gitu ya, ini adalah, drugs, drugs, iya, i'm don't, i don't like drugs, because drugs is killing you, make you stupid, make you not productive, screwing your future, and then, two things, I don't compromise draft, and I don't compromise someone, gossip, I don't like gossips, jadi kalau kalian di meja makan itu kayak, misalnya family, even my wife friends, coming to my house, I'll tegur mereka, no, yeah, I said, you gossiping, are you gossiping somebody else, because, I mean, are you perfect, if you perfect, then you can not hear, you in the Taman Firdaus, gue bilang, karena gue gak suka orang yang ngosipin, kalau di muslim namanya gibah bos, right, right, gibah, you talk bad about people, itu bisa membunuh karirnya dia, orang tuanya gak makan, gara-gara, sekelompok orang menggibahin orang lain, yang belum tentu benar, wow, hmm, jahat kan maksudnya, jahat, jahat loh itu, eh, si ini gini nih, si ini gini nih, si ini gini nih, abis itu lu terpengaruh, gara-gara, judgment lu, a smart people, dia akan assemble informasi, di digest di kepalanya, dia bisa melihat, dari serial, dan, waktu gue, sempat ada pemberitaan negatif, di dunia digital gue, dan gue di approach sama klien dari luar negeri, ada klien dari luar negeri, branding, gue tanya, you check my, lu background checking gue, yes, what do you find, I like it, oh, I have a few bad news, you are, you are, you are celebrity, lu check semua celebrity, mulai dari Michael Jordan, Michael Jackson, dia bilang, Brad Pitt, sebetulnya, of course, in their chapter, there is, bad news, but, metric kita mengatakan, 98,5, you're good, sisanya, namanya juga, kalau lu gak ada berita jelek, you're not hard, so, because they're very positive, orang ngeliat, gini loh Den, orang, gue kalau diomongin orang, kalau ada orang ngomongin seseorang, gue bilang gini, lu jangan ngeliat partikel kecil dalam hidupnya, orang ini udah memberi kontribusi, dalam dunia showbiz, sekian tahun, gak fair dong, anda, ngeliat, dia udah berkontribusi, saya katakan, 12 tahun, 15 tahun, tiba-tiba ada partikel kecil, biasa dalam hidup, gitu loh, saya bilang, anda gak bisa menarik ini, dan dibesarkan, dengan bumbu, dan segala macam, untuk mengenduskan dia, itu gak boleh namanya, itu namanya not wise, lihat dong suksesnya dia, sukses kan butuh effort, gitu loh, sukses kan butuh effort, masa lu ngeliat kayak gitu, itu namanya kamu yang gak bijak, silahkan tuh nikmatin, berita-berita negatif tiap hari, ya dong, kalau menurut gue, seperti itu gitu loh, tapi enak ya, kayak punya, punya gaya hidup kayak lu gitu, maksud gue, lu, gak gampang Dan, I know, tapi, lu secure banget, lu very secure, lu, lu kayaknya, tipikal orang, yang sangat nyaman, dengan, your inner circle, sama, you know, siapapun itu ya, misalnya klien, sama orang-orang di sekitar lu, yang emang support system lu banget, kalau mereka oke, gue ngapain dulu nih, orang-orang lain bilang apa, pemberitaan media ini bilang apa, gue ngapain dulu nih, Dan gue mau nanya sama lu, dan, pemberitaan media tersebut, kasih makan lu apa enggak? Enggak, enggak, right, untuk hari ini, gue gak ada yang berubah, Matthew gak ada yang berubah, Matthew gak ada yang berubah, maksudnya mereka tahu bahwa, gini loh, lu harus melihat orang itu, secara holistik, gue, gue bilang kepada orang, gak ada orang yang, tidak diomongin, Kobe Bryant aja, banyak yang ngomongin dia, orang yang gak suka sama dia, selalu pro dan cons, mereka tidak di cons, mereka, memfokuskan diri mereka, di pronya, sama kayak gue, my industry still believe in in me, because I work, dari umur 23 tahun, gue di believe untuk, produce few things, gue di believe untuk, represent brand, gue di believe untuk, so why should I care with negativity, I assemble myself, untuk fokus di, positivity gitu, I do sport, I enjoy, dan segala macem, apakah kita lahir, jadi manusia yang sempurna, jawabannya tidak, apakah manusia, ada kelalaian, dan kesalahan, ada, kita kecilkan, kita perbaiki, gak ada manusia lahir sempurna, kalau ada manusia yang sempurna, kita udah terbang-terbang, pakai, pakai beju putih disana, dan gitu loh, makan, tidur, gak mikirin bayar listrik, PLN, dan segala macam, main kecapi dia, santai gitu, gue juga pengen gitu loh, tapi, lihat, hidup adalah hidup, kita harus berbalik, dan ingat loh, gue punya satu, punya satu pendapat, yang gue share kepada orang, andai kata, kita dilahirkan, dengan kesempurnaan, kita tidak akan berada, yang didamanya dunia ini, karena kita dilahirkan, dengan tidak sempurnaan lah, kita ada yang namanya, kelalaian dan kesalahan, tapi lu liat dong, liat, makanya gue bilang, kita bukan orang jahat, karena kalau orang jahat, bukan disini tempat, mereka tempat bandit, dimana, gue gak tau, tapi gara-gara, lu manusia kan biasa, ada yang namanya, kelala, itu namanya hidup kok, di jalan aja, gue gak tau, apakah lu pernah, eksiden, atau naik motor, jatuh, dan segala macam, apakah ada orang, yang mau seperti gini, tentu saja, ada kejadian, tapi, lu buka pintu rumah lu, lu buka pintu rumah lu, lu hanya perlu terima itu, dan memahami bahwa, ini kehidupan seperti ini, ya lu protek, lu sil diri lu, lu gak bisa bilang, lu gila lu, lu gila, dan gak bikin lu jadi, takut keluar juga, karena ada banyak orang, itu adalah pilihan lu, untuk membuat kejadian itu, hal satu-satunya, yang bisa memenangkan diri lu, terhadap tersebut, cuma satu yang namanya, karya dan prestasi, dan, beberapa orang yang baik, atau, apa namanya, percaya lu, itu kan lu udah punya, lu berkerja, berapa tahun Daniel di RCTI? ya, ini udah hampir 20 tahun, di entertainment, kalau ada orang, kasih negatif, terhadap Daniel, ya, berarti anda orang negatif, company like RCTI, yang kasih makan, gue juga dari, gue nothing, dari, belum 4 hari, sampai 4 hari, segala macam, gue survive, so, why should I care with, people yang always negative, about me, my client support me, I view, upcoming project, yang orang look up ke me, kenapa lu mesti taruh, your thought terhadap orang, yang mau drag you down, just give me one reason, kalau lu, kejebak disana, berarti ya, anda kurang pintar, kita kurang pintar, gue juga bilang ke anak gue, pengendalian energi itu penting, pengendalian orang yang, gue baru liat wawancaranya, bekas pacarnya Justin, itu siapa namanya, cewek itu yang, Selena Gomez, sekelas Selena Gomez aja bilang, banyak orang yang mencoba, untuk drag me down, put me down, dalam apa-apa, tapi lihat aku, dia bilang, jadi artinya ya, ya gitu lah, dan menurut gue, itu opsi semuanya, pilihan, opsi, dan, gue gak tau, itu ya, customis, dan itu, dari proses pembelajaran, gue suka itu so much, gue, gue personally, ya, di akhirat, gue ngerasa, tapi lu gak, lu gak expect, pembicaranya seperti ini ya? enggak, gak, gue tau, dan gue suka, dan gue suka, dan itu, ini podcast kedua gue, podcast gue yang pertama itu sama Sanjay, oh, ada dia? ada, dan dia juga bilang, you know what, dia bilang, gue bilang, gue pikir, persembahan gue, setelah ini, gue bilang, ya, karena, karena, you need to get, you need to know me more, gue bilang, by chat, by talk, because, gue orangnya beda, sangat beda, misalnya, outer skin gue, dengan real gue, beda, even, bini gue aja bilang beda, iya, beda, karena bini gue bilang, kalau bini bilang, lu kuno ya orangnya, kuno apa namanya, konservatif lah, udik konservatif, gue bilang, yes, tapi gue suka itu, itu yang membuat gue sekarang, apa namanya, survive, untuk hari ini, dan itu unik, itu uniknya lu? iya, gue lefty, oh, lu lefty? gue lefty, oh snap, oke, gue lefty, jadi mungkin, mungkin ya, gue percayalah sedikit, karena gue google, oke, gue suka, lu udah mulai membagikan, wisdom, di Jeremy Thomas TV juga, gitu, lu sama Ina, udah mulai ngomongin, tentang perkahwinanmu, dan ada beberapa vlog-vlog lain, yang menurut gue, ah gila, ini sih mahal sih, you know, iya, gini loh, dan, karena gue punya pengalaman, gue memberikan, satu pengalaman, yang sudah gue lalui, misalnya pernikahan nih, gue bisa bicara, mengenai pernikahan, gara-gara, banyak pengalaman, dan gue juga, banyak pasangan, yang gue nasehatin, bahwa, sutradara gue, datang minggu lalu, minta tolong ke gue, ke rumah, selamat, gue happy, jadi istrinya ngomong ke Ina, suaminya ngomong ke gue, lalu ada temen gue, yang dunia ris, itu juga gue bilang, and then the keyword, sebelum gue mereka tuh, ngomong gue cuman tanya, kepada mereka gini, udah lah, masalah ini semuanya klasik, perkawinan tuh cuman, tiga, empat masalahnya, uang, karena ekonomi, akan menguruskan semua, betul, karena uang juga, orang ketiga, iya, parents, iya, parents salah satu, dan mungkin anak, anak yang bikin, lu ngerti gak, ini cuman gak lari kemana-mana kok, dan ini semuanya klasik, orang mati meninggal, sampai tua, sampai 2000, tahun 3000, ini akan problemnya, disini-sini aja, ekonomi, akan menguruskan semua, terutama pandemi, pandemi ini, membuat orang, hancur secara ekonomi, hancur secara mental, hancur secara stress, hancur secara semua-semuanya, kalau kita bisa, share a positivity, dan mau itu di sosmed, makanya kalau lu lihat sosmed gue, mungkin likesnya gak banyak, tapi gue berusaha, untuk memberikan hal yang baik, kenapa gue bilang kepada teman-teman, sosmed itu, bukan tempat wacana, lu cari dukungan, kalau lagi berantam, gue gini-gini, bukan sosmed itu, lu menjadi gede, gara-gara, orang di sosmed, lu tuh punya ekspektasi, terhadap, eh gue dapat apa yang baik hari ini ya, dari Daniel, Daniel lari maraton, berarti jantungnya kuat, dia healthy, dan segala macam, orang sukanya begitu, bukan misalnya, eh gue ribut, cari dukungan, hantam, ini nge-tag sana-sini, sana-sini, saya gak tahu, bagi gue itu gak ideal, mungkin follower gue gak banyak ya, jadi makanya ya stay-nya begitu-begitu, tapi gue gembira dengan itu. Tadi, lu sempat ngomong, kalau sutradara lu hampir, divorce, dan akhirnya sekarang selamat, selamat. Advise apa yang lu kasih? Karena gini, gue tahu banget, mungkin yang lagi nonton pun, misalnya nih, yang lagi nonton gitu ya, lagi mengalami hal yang sama, ketika lu saat ini, sama suami, atau sama istri, itu kayaknya lagi bersih tegang banget, dan lu gak expect, seorang Jeremy Thomas, ngomongin soal marriage advice, apa yang lu berikan, dan siapa tahu ini bisa menyelamatkan, siapapun yang lagi nonton. Jadi gini Den, waktu lu dalam, deep down, atau dragging, atau dry, lu empty soul lu kan, jiwa lu empty. Kalau lu jahat, lu akan memberikan advice yang jahat, lawan, sikat, hantam, apa gak, beres dia begini-begini-begini, itu jahat orangnya berarti, itu jahat. Tapi pada saat lu tahu, orang ini kering, datang ke rumah lu minta waktu, gue cuman bilang gini, oke, gue denger dulu ceritanya gini, oke, kontribusi salah lu, ini nih, oh wow, ini kontribusi salah lu, dan sebagai wanita, wajar dia mengeluarkan verbal yang seperti ini, wow, kenapa om? Tapi, sorry banget, tapi dia sendiri sebenarnya lagi ngomongin tentang, istri itu gue, bla 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 bla, dia merasa bahwa istrinya, dia ngerasa bahwa istrinya tuh, verbal abuse kepada dia, soal ekonomi, hari begini, siapa yang tidak, shrinking, dalam ekonomi, apalagi orang film, sekarang pertanyaan gue, wajar gak dia ngomong gitu, wajar, oke, sekarang lu mau mendengarkan, verbal abuse nya dia, yang menurut lu, maybe dia lagi period, atau dia lagi insecure, atau dia lagi begini, lu mau beli itu, untuk menghancurkan rumah tangga lu, atau lu mengatakan bahwa, oke gue relax dulu, gue tenang dulu, lu masih mencintai dia, ya, oke, karena itu adalah kepentingan, oke, lu masih, oke, kalau lu seperti itu, menurut gue lebih baik, lu masing-masing calm down dulu, tenangkan dulu, dan kecilkan yang namanya, verbal, cross verbal, karena cross verbal, to lead you to the fight, cross verbal itu maksudnya, ya, lu ngomong lagi, ngumbang lagi, bilang ini, bilang ini, bilang ini, bilang ini, bilang ini, karena cross verbal, itu menyakitkan, dalam orang yang tidak stabil, dan ini problem yang real banget, yang banyak banget, orang sekarang lagi laluin, gue tahu dari itu, lu mau, menghancurkan, satu biduk, ini hanya gara-gara, situasi yang, kita semuanya, tidak bisa kontrol, karena ini pandemi, berpindah ke global, atau lu mau menenangkan diri dulu, nah dia, gue suruh ngomong ke bini gue, si cewek ini, bahwa rumah tangga tuh, gak segini nilainya, nilainya lebih baik, kalau lu ingin bersama, dia gue panggil, jawab lu apa yang ada di depan, ini, 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 lalu, gue bilang, ini langkah lu, ini langkah lu, ini langkah lu, ini langkah lu, minggu depan, gue telepon, oh misalnya lagi syuting sekarang, gimana, istri, istri sepertinya sudah menyadari, itu kan gue bilang, coba lu waktu itu, ngikutin emosi lu, gue yang mau ceraiin dia, selesai lu bos, gue bilang, nyesal gak? ya nyesal, kalau lu bisa memberikan kebaikan, kepada orang, untuk gratis, bukan untuk gratis, untuk saya, orang datang ke rumah gue, gak ada kosnya, tapi kan, dan bisa jadi nanti, anak gue dibantu orang, kamu gak tau, karena gue percaya, di dunia itu, gue percaya, gue percaya, universe akan membalas lu, dengan cara yang lain, itu gue percaya, karena menurut gue, gue percaya kok, dan sekarang karma itu cepat, karma berhasil sangat cepat, cepat, Tuhan memberikan signal alam, terhadap kebaikan, ketidakbaikan itu cepat sekali. Nah, lu sendiri sama Ina, gue tanya lu ini, karena lu apa, 27 tahun, gitu ya, udah 27 tahun gitu, bagaimana sih, apa sih definisi komunikasi, sehat di sebuah pernikahan, menurut lu sama Ina? Oke, itu bagus pertanyaannya, dan gue, gue pernah sharing ini, zaman dulu, jadi gini Tian, komunikasi sehat itu, definisinya terhadap orang-orang, itu berbeda. Oke. Komunikasi sehat, kalau dalam pada umumnya, orang-orang segering bilang, let's have a sophisticated communication, bla bla bla, bla bla bla, itu hanya ada di, filmnya Cinderella, menurut gue. Ya, betul. Hanya aja di komik percintaan, atau komik cerita, cerita cinta, itu hanya di komik. Menurut gue gini, gue, menganggap bahwa, disagreement, antara lu dengan anak, atau antara lu dengan istri, adalah proses assemble, atau proses developing, to the next stages. Oke, betul. Itu di Indonesia kan dulu, disimplify. Disagremen itu artinya apa ya? Ketidaksetujuan, atau argumentasi. Ketidaksetujuan, atau ya, ketidaksetujuan, mengenimbulkan argumentasi, terhadap sesuatu, terhadap anak gue, Valerie dan Matthew, ataupun Ina. Itu menurut gue adalah, suatu proses developing, menuju ke next stages, yang lebih baik lagi. Untuk lu, get to know each other. Wow. Gue gak tau, apakah lu pernah ribut sama, wife lu atau. Gak pernah, kita harmonis banget. 10 tahun nikah, gak pernah sekalipun, kita berantem soal toilet, naik apa turun, sikat gigi taruh di mana. No, no, no. Aku tahu, dia menurut, lihat di rambut lu. Oke, aku juga, aku aktor juga. Oke, aku pikir, kalau menurut gue, itu adalah, kalau gue yang mengatakan bahwa, itu oke, kadang-kadang lu, let go semuanya. Ya. Let go, untuk lu, reassemble lagi. Wow. Ya, ingat loh, pada saat lu kalah, dengan proses itu, lu pasti divorce. gila, lu ngomong gini, lu ngomong gini, dan, lu akan menurut diri, hanya gara-gara suatu argumen, yang kadang-kadang, esensinya gak ada. Dan itu banyak terjadi. Misalnya nih, gue berdebat nih, sama anak gue, gue mesti ngeliat, oh oke, gue adalah seorang bapak, yang harus mendengarkan curhat. Curhat itu, bisa dengan emosi, bisa dengan larangan, disitu lu, take note dan belajar. Sama dengan, dengan pasangan lu. Objektif gedenya adalah, lu harus, jalan nih. Tapi pada saat, dalam proses itu kan, padahal ada yang namanya, apa namanya, argumentasi pasti ada, gak mungkin bos. Gue justru pernah ketemu teman gue, yang 17 tahun, gak pernah ribut sama sekali, divorce. Karena menurut mereka, shower nih rumah tangga, apa namanya, udah, ya, suami kaya, baik, semuanya perfect, tapi, dingin, barang ini. Apa namanya, udah gak ada, apa namanya, sparknya udah gak ada, dan semuanya itu perfect. Tapi ternyata ya, tidak perfect gitu loh. Bahwa menurut mereka, bahwa ini kita udah, far away nih semuanya. Jadi, we stay in the one house, tapi kita udah, soulnya ada satu kemana, satu kemana. Gitu loh. Mungkin gak mereka, financially secure, menurut mereka, ya gak ada major issue. Tapi dalam aktivitinya, tidak begitu ya, Karena menurut mereka ya, lu pengen sama siapa ya? Sama dia. Lu, ya sudah. Gue sempet nonton, interview lu sama Melanie Ricardo, dan lu bilang gitu, bahwa, sebenarnya, kemarinnya gue masih berantem sama Ina. Dan itu, lu udah 26 tahun married gitu misalnya. Iya. Berantem kan gini loh, argumen, argumen dalam arti kata, apa ya, gini, kita, keluarga kita, kita sangat berbicara. Jadi kita, ekspresif ya? Iya, iya dibilang ekspresif, tapi, kita sangat, apa namanya, kita sangat, ya, mengatakan sesuatu yang, harus dikatakan, tapi menurut gue, itu jauh lebih baik, daripada dipendam. Karena memendam sesuatu, itu akan kayak bendungan, kayak pasangan yang gue bilang tadi. 17 tahun dibendung, boom, selesai. Ya. Tapi kalau lu, kalau lu misalnya, gini lah bos, lu bangun rumah, masa hanya gara-gara rumah lu bocor, disininya, lu ambil, bolduser lu robohin, lu fix dong, tik, 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 kerannya bocor, lu fix, tik, 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 listriknya mati, bolamnya, masa gara-gara, bolamnya mati, kerannya, abis itu lu ambil bolduser lu, ratain kan gak? You have to fix, kan tidak ada sesuatu, look Daniel, lu lahir dari keluarga, background yang, yang istri lu sekarang gak tau, yang-yang lu seperti apa, lu juga gak tau, lu carry genetik yang seperti apa, tiba-tiba lu bertemu dalam satu tempat tidur, dan mengikatkan janji nikah, lu pikir lu akan, seribu persen sepaham sehati, I don't think so man, I don't believe that, nah di proses tersebut, lu punya objektif gede kan, membesarkan anak-anak lu, dan segala macam, segala macam, ya lu mesti manage, dan manage itu tidak ada, seperti buku sendera lain yang mengatakan, hai honey, how are you, everything with you, gak ada, percaya gue, kalau ada gue bilang ke teman-teman gue yang cewek, lu mengharapkan laki-laki kayak Brad Pitt, uangnya kayak, Elon Musk atau Bill Gates, baiknya kayak Mahatma Gandhi, ada di buku sendera lain, there is no, such of dream like that, no in real life, semua itu akan ada seperti itu, dan deal it with it gitu loh, tinggal lu mau value seperti apa, kalau lu value nya gara-gara, wow gue tersinggung, oke, nanti lu ketemu orang baru lagi, tersinggungnya tempat lain lagi, wow, ya betul, gue setuju, dan maksud gue gini, kita pas lagi single, itu kita mungkin mempunyai, impian, ya gak sih, istri ideal itu seperti apa, kita mempunyai, target mungkin, oke gue mau nikah, nanti ketika gue umur segini, kita mempunyai, cita-cita gitu, atau, nanti kalau misalnya gue udah nikah, gue akan bahagia sama dia, kita akan pergi keliling dunia, dan sama si laki-laki sempurna, atau si perempuan sempurna ini, ketika kita nikah, semua yang tadi gue bilang itu, menjadi sebuah ekspektasi, gue berharap, lu berikan gue semua itu, yang tadi lu bilang kayak, gue berharap, suaminya bakal kayak Brad Pitt gitu, atau sekaya Elon Musk, which is like, what? ini, ternyata, ketika lu menaruh kebahagiaan tersebut, di pasangan, your future, pasangan gitu ya, atau pasangan akan datang, atau misalnya, lu menaruh kebahagiaan, di pasangan lu, even di suami lu, atau di istri lu, men lu gak akan pernah bahagia sih, karena, gue bisa mengerti, sikap mental lu, karena gini Dan, gue bukan bilang, kita gak akan pernah bahagia, kadang, dan, kadang, kita sebagai laki-laki, mungkin gue ngomongin gue, kadang kita lupa, bahwa kita udah dikasih, blessing yang begitu luar biasa sama Tuhan, oke, kadang kita, gara-gara kita menganggap, kurang sini, kurang sana, lu kehilangan pijakan yang gue bilang tadi, ya, oke, kenapa gue ngomong gitu, lu baru bisa ngerasakan, bahwa pijakan itu, sangat berharga, pada saat lu, di krisis, baru lu ngerasa, sebenarnya gue udah dapat nih, apa yang gue mau, tapi, gue ngerasanya, apa ya, not full grip nih, gripnya kok, itu kadang-kadang lu ngerasakan, pada saat lu mau hilang bos, lu mau hilang, baru lu tiba-tiba, tetap, gitu, kenapa, karena, dan, lu kumpulin pasangan, rumah tangga, tau arti rumah tangga, tangga dimana, masing-masing orang itu, naik, menuju ke tempat yang lebih baik, namanya rumah tangga, rumah dan tangga, rumah ada atap, dimana lu menaungi, itu part of the responsibility, of everyone yang tinggal di rumah, makanya gue bilang ke putra-putri gue, kalau lu membawa nama Thomas, waktu lu di luar, ingat, bahwa you are part of the clan, even kita keluarga kecil, itu namanya lu punya responsibility batin, jadi kalau lu misalnya, teman-teman lu gila-gilaan, ingat, tangga, bagaimana lu mendevelop, menjadi lebih baik, dimana lu mencoba, step by step, lu bangun tuh rumah tangga, menjadi yang lebih baik, upside-nya kita empower, downside-nya kita revisi, karena gak mungkin, gak mungkin rumah tangga itu, gak ada downside, pasti ada downside-nya, kalau lu hanya upside terus, itu lah, Bill Gates cerai bos, Prince Diana cerai bos, Elon Musk tiga kali, Elon Musk tiga kali, apakah mereka orang yang spesial, dan pintar, dan sukses, yes, apakah mereka lebih advance, dari pikiran kita, yes, but, things happen, jadi, divorce, atau ketidak sesuaian, bukan milik orang yang, tidak sukses, bukan milik orang yang gagal, even mereka juga, sampai di proses yang mengatakan, gue, apa namanya, gue, ngeliat, statement-nya Bill Gates, waktu dia kasih, kenapa dia divorce, itu cukup, cukup, membuat gue, mengatakan, oke, bagus statement-nya, dia mengatakan gini, gue di satu fase, terhadap Melina, dimana gue tidak menemukan, room of improvement lagi, dalam segala hal, artinya gue gak ada upside lagi nih, sama nih pasangan, gue mungkin gak happy lagi, atau mungkin sexually gak happy, atau mungkin empowerment gak happy, banyak hal bos, tapi itu transaksional banget dong, I mean pernikahan itu bukan, gak seharusnya gitu, harus improvement terus, kayak sebuah perusahaan gitu, kenapa sebuah pernikahan itu, harus leveling up terus gitu, maksud gue, oke, oke sekarang gini, gue waktu baca, gini, karena gue mencoba gini, gue mencoba tuh, gue tuh mencoba, mencari suatu definisi, kenapa orang bercerai, kenapa orang bercerai, gue gak anti perceraian, buat gue, kalau memang lo gak happy, menuju lebih happy, abang gue cerai, dia lebih happy, karirnya lebih baik, dan dia bilang, I'm super happy, gak salah dong berarti, banyak orang yang menikah, tapi gak, gak develop, gak evolve namanya, evolve artinya gini, lu harus evolving itu, banyak bisa, empowering here and there gitu loh, Daniel Mananta, tidak seutunya kuat, seperti Daniel Mananta, yang dilihat orang di TV, banyak pie dari Daniel Mananta, mungkin, wifi nya yang assemble, yang orang gak tau, orang liatnya di TV, I am Daniel Mananta, orang bilang, I love you, tapi orang gak tau, waktu lu pulang ke rumah, yang assemble nih, so good, you know? yeah, dan itu bener banget, dan orang gak wajib tau itu, karena itu adalah ranah privat, artinya gini loh, itu kan berarti evolving, Daniel menjadi lebih baik, waktu Daniel downside, ada orang yang, yang, apa namanya, empower lu, mengatakan, look Daniel, gini, 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 nah itu menurut gue penting, look, dan kadang-kadang, dalam hidup ini, kita mesti kerja, kadang-kadang kita mesti fight, kadang-kadang kita mesti ada uang, gak ada uang, untuk membuat life ini, menjadi dynamic, kalau lu udah fulfill semuanya, lu akan missing di tempat lain, kadang lu mesti, wah, lu mesti, apa namanya itu, orang bilang hustling, dan apa, lu mesti, wah, lu mesti gini, untuk oke, gue bilang ke anak gue, eh kalau ada duit, beli rumah, gak ada duit, cicil, supaya lu kerja, supaya lu bisa bayar, supaya lu, wake up, make things happen, gitu loh, kalau lu udah, dapat semuanya, gue liat teman-teman gue, Daniel yang udah, dapat semuanya dari orang tuanya, sekarang tinggal downside-nya, mereka jual semuanya, karena ya, udah ada bos, kan paling enak, kalau lu, belum ada, lu cari, lu dapat, kayak lu bilang, wow, gue happy banget nih, my first apartment, ngadap kesini, ngadap kesana, nah itu, kan lu yang, butik diri lu sendiri, kan punya lu, lu yang mesti butik, nah maksud gue, itu yang mesti lu evolve terus, dengan pasangan lu, dengan pasangan juga, karena kalau misalnya, lu gak evolve dengan pasangan lu, dia nanti attach-nya akan, lepas dia, karena attachment lu, dengan pasangan lu, kan lu gak bisa define by, by verbal, gak bisa lu define, hanya berdasarkan sexuality, itu gak fair, karena, sexuality itu, dia, kayak lu bilang spark, itu, beda bos, waktu lu udah punya istri, dengan lu, masih istrinya perkawinan muda, dengan lu udah 10 tahun, 10 tahun, itu beda, nanti waktu lu udah kawin 20 tahun, evolving lu, dengan pasangan lu, akan beda lagi, jadi lu gak bisa, definition by definition, tuh gak ada yang, matriknya sama gitu, menurut gue, evolving itu yang perlu, aspek-aspek apa ya, gue susah ngasih tau, tapi menurut gue, itu penting, nah kalau itunya, sudah hilang, gue pikir the value, the value-nya, fondasinya itu, emang tetap harus sama, walaupun lu evolve, tapi the foundation, yang gak akan pernah lu, komponin yang tadi gue, nah itu gue lupa cerita, gue ada suatu orang, bertanya kepada gue, sebenarnya ini, pertanyaan yang lu juga, bilang ke gue, eh tanya ke gue, cuman, lu gak, gak tanyanya gini, kenapa lu bisa bertahan, oke, 27, gue bilang ke orang-orang, gue sama Ina, banyak, upside dan downside, bersama-sama, family, ini itu, tapi, kenapa kita berkuat, karena kita develop foundation-nya bareng, jadi, waktu gue punya, misalnya, waktu gue punya, rumah pertama, Ina, bukan beli rumahnya bareng-bareng, tapi dia juga produktif, jadi kita tuh selalu, semua movement kita tuh, selalu, berkontributor bareng-bareng, up and down, when we have surplus, we enjoy, together, waktu kita misalnya, surplus lagi gak ada, kita juga, steady-nya, together, nah, jadi kalau ada, pum, mungkin goyang, tapi balik lagi, pum, mungkin goyang, mesti balik lagi, dan itu kebetulan, waktu yang membuat kita, seperti itu, bukan because we are good, tapi waktu yang membuat kita, mengantar kita, kadang-kadang, durasi yang membuat lu, menjadi lebih kuat, pengalaman hidup, yang membuat lu, menjadi lebih kuat, orang-orang yang, trying to put you down, yang membuat lu jadi kuat, orang-orang yang, trying to undermine you, yang membuat lu jadi kuat, tapi, objektif utama lu apa, itu lu mesti stay di sana, karena menurut gue ya, seperti gue bilang, behind your back, always behind your back, karena kalau dia, produktifnya, lebih kencang daripada lu, dia di depan lu, dan dia gak akan, ngomong-ngomongin lu di belakang, dia gak peduli tentang itu, dia gak peduli tentang itu, dia akan, hey, ini objektif gue, objektif gue, bye-bye, sayonara, Jeremy, terima kasih, kita selesai, kamu punya makan, untuk pergi, terima kasih banyak, lagi, gue seneng banget, kita bisa ngobrol, gue bener-bener kayak, belajarin, banyak banget, tentang evolusi, tentang, prinsipus ya, maksudnya kayak, di keluarga Thomas, lu memberi kita, sedikit, apa yang di dalam keluarga Thomas, dan apa yang berlaku, dan gue bisa, ngedapetin banyak banget, pelajaran hidup dari lu, terima kasih Daniel, itu penting, guys, lagi banyak banget, yang gue sendiri, personally, gue belajar, dari seorang Jeremy Thomas, dan gue berharap lu juga, jadi lagi, kalau misalnya ada komentar-komentar, atau mungkin tadi, statement atau sentence, yang kena banget di lu, tulis di kolom komentar di bawah, atau lu bisa, nge-tag di Instagram kita, gitu kan, di, at Jeremy Thomas juga, right, wait, that's your Instagram, at Jeremy Thomas JT, JT, right, sorry, at Jeremy Thomas JT, atau di, at Daniel Mananta Network juga, atau di, at Daniel Tetangga Kamu, right, of course, pick your choice, dan abis itu, kalau misalnya kalian, lebih seneng dengerin kita, melalui audio aja, kita udah ada podcast, di semua platform, digital podcast, langsung aja, cek, search Daniel Tetangga Kamu, dan jangan lupa juga, untuk di klik follow, and of course, misalnya ada satu video ini, yang mungkin, lu ngerasa, ada, temen lu, tetangga lu, yang, kayak tadi banyak banget ya, nilai-nilai soal pernikahan, nilai-nilai soal, kehidupan, bagaimana menghadapi, hidup, atau mungkin teman-teman yang toxic, please, share this video, dan siapa tau aja, ketika lu nge-share video ini, itu bisa menyelamatkan hidup seseorang, yang memberikan mereka harapan baru, atau semangat baru, guys, thank you again, kita akan ketemu lagi minggu depan, karena tetangga saling menyangga, bukan menyanggah, see you guys, bye. sub indo by broth3rmax